Cersil api di Bukit Menoreh Jilid 193. Baiklah Ki Gede berkata Panembahan Senapati. Sebenarnya lah kami memerlukan Ki Aye Gringsing dan Ki Gede serta Agung Sedayu untuk memecahkan persoalan yang kami hadapi. Agaknya persoalan yang berkembang di Pajang harus ditanggapi dengan sungguh. Bukankah Unter sudah bercerita tentang perjalanannya ke Pajang? Tanda petik. Ya Panembahan. Sebagian dari perjalanannya dan apa yang dialaminya telah disampaikannya kepada hamba jawab Ki Aye Gringsing. Nah, sekarang bagaimana pertimbangan Ki Aye tentang hal itu? Bertanya Panembahan Senapati. Sementara Ki Aye Gringsing, Ki Gede dan Agung Sedayu merenung maka Panembahan Senapati berkata kepada Ki Juru Paman, silahkan Paman menjelaskan sikap kita. Tanda petik. Ki Juru pun kemudian berkata Ki Aye, kami memerlukan pertimbangan Ki Aye tentang sikap yang akan kami ambil. Ki Aye Gringsing, Ki Gede dan Untara pun mendengarkannya dengan saksama sikap yang mungkin dapat mereka ambil menghadapi seorang yang bernama Ki Tumenggung Wiladipa. Persoalan yang berkembang di Pajang harus segera mendapat tanggapan berkata Panembahan Senapati. Hamba sependapat Panembahan berkata Ki Aye Gringsing. Tanpa sikap yang tegas, maka di Pajang akan berkembang sikap yang kurang baik. Mungkin Kadipaten-Kadipaten yang lain melihat perkembangan yang terjadi di Pajang. Jika Mataram tidak mengambil tindakan yang tegas, maka mungkin sekali pelanggaran atas paugeran itu akan berkembang. Mungkin Kadipaten-Kadipaten lain akan dapat juga tidak menghormati lagi utusan Panembahan Senapati. Bukankah perlawanan yang demikian terhadap utusan Panembahan Senapati akan sama artinya dengan perlawanan atas Panembahan Senapati sendiri? Tanda petik. Itulah yang kami pikirkan Ki Aye Desiski Juru dengan demikian, maka agaknya sikap kita sejalan. Tanda petik. Ki Aye Gringsing mengangguk-angguk dengan nada dalam ia pun kemudian berkata itu adalah jalan yang jauh lebih baik daripada Panembahan Senapati menyerang Pajang untuk mengambil pusaka-pusaka Pajang yang seharusnya menjadi hak Mataram karena pusat pemerintahan yang telah berpindah pula, sebagaimana dipertimbangkan oleh Ki Juru. Tanda petik. Nah Ki Juru pun menyahut bukankah di banyak hal pikiran kita sejalan. Jika demikian, maka aku usulkan saja kepada Panembahan Senapati untuk mengirimkan utusan ke Pajang menyampaikan persoalan yang menyangkut Ki Tumenggungwila Dipa. Tanda petik. Panembahan Senapati mengangguk-angguk katanya aku mengerti Ki Juru. Aku akan menyiapkan pasukan untuk mengambil Ki Tumenggungwila Dipa. Panembahan berkata Ki Yai Gringsing hamba sependapat. Tetapi apakah tidak dicoba dengan kera yang lebih lunak? Panembahan tidak usah mengirimkan beberapa orang untuk mengambil Ki Tumenggungwila Dipa. Jika Ki Tumenggung tidak diserahkan, maka barulah Panembahan mengirimkan pasukan ke Pajang. Tanda petik. Aku mengerti Ki Yai jawab Panembahan tetapi apakah dengan demikian kita dapat menjamin utusan itu? Utusanku yang terdahulu telah dicegat oleh Ki Tumenggung dan Benar. Benar akan dibunuh. Untunglah Untara dan Sabung Sari mampu mengatasinya. Tanda petik. Aku mempunyai jalan tengah berkata Ki Juru anggap Panembahan mengirimkan utusan, sementara itu pasukan Pajang disiapkan. Jika dengan utusan itu persoalan selesai dan Ki Tumenggungwila Dipa diserahkan, maka kita akan menarik pasukan itu tanpa melakukan tindakan apapun juga. Tetapi jika Pajang tidak mau menyerahkan Ki Tumenggungwila Dipa maka pasukan Mataram akan memasuki Pajang dan berusaha menangkap Ki Tumenggungwila Dipa. Namun sementara itu di segenap pintu gerbang keluar harus diamati, agar Ki Tumenggungwila Dipa tidak dapat melarikan diri. Tanda petik. Bukankah dengan demikian kita justru mengepung Pajang berkata Panembahan Senapati? Apa boleh buat jawab Ki Juru tetapi sekali lagi dengan pengertian, jika Ki Tumenggungwila Dipa sudah diserahkan maka pasukan Mataram tidak akan berbuat apa-apa. Tanda petik. Namun nampak kerut dikening Panembahan Sempati. Katanya Paman. Tetapi apakah yang harus kita lakukan, apabila Ki Tumenggungwila itu begitu saja diserahkan? Bukankah kita memang memerlukan pusaka-pusaka yang masih berada di Pajang itu sebagai sifat kandel pusat pemerintahan di tanah ini? Tanda petik. Ki Juru mengangguk-angguk. Tetapi katanya. Panembahan. Tanpa Ki Wila Dipa aku kira Pajang tidak akan menentang kehendak anggar lagi untuk selanjutnya. Mudah-mudahan setelah Ki Wila Dipa diserahkan kepada Mataram, segalanya dapat berlangsung dengan baik dan rancak. Tanda petik. Sementara itu Ki Yee Gringsing menambahkannya alangkah baiknya jika semuanya dapat diselesaikan tanpa kekerasan sedikitpun dan tanpa titiknya darah setetespun. Ya sahut Ki Juru alangkah baiknya. Tanda petik. Panembahan Senapati menarik nafas dalam-dalam namun ia pun kemudian berkata aku berharap, mudah-mudahan Adimas Adipati Pajang dapat mengerti. Tanda petik. Nah, jika demikian, maka panembahan segera dapat mengadakan persiapan. Untuk mengepung Pajang tentu diperlukan prajurit yang jumlahnya sangat banyak. Sebagaimana yang pernah dilakukan pada saat Mataram melawan Pajang pada masa Pajang dibayangi oleh kuasa Kakang Panji berkata Ki Juru. Namun dalam pada itu untara pun menyela ampun panembahan, jika hamba diperkenankan untuk mengutarakan sesuatu. Tanda petik. Katakan jawab panembahan Senapati. Sebelum pasukan Mataram benar-benar bergerak, meskipun hanya sekedar untuk mengepung, maka perkenankanlah hamba menghubungi para prajurit Pajang yang dapat mengerti persoalan yang sebenarnya. Setidak-tidaknya pasukan berkoda dari kesatuan khusus Pajang yang kemudian menjadi prajurit Pajang yang sekarang akan dapat aku ajak bicara. Berkata untara. Apa yang akan kau lakukan dengan mereka? Bertanya panembahan Senapati. Mereka adalah salah satu unsur kekuatan Pajang. Jika mereka menyatakan diri untuk tidak ikut-ikutan dengan tingkah laku Ki Wiladipa maka Pajang telah kehilangan sebagian dari kekuatannya. Bahkan mungkin ada kesatuan kesautan lain dari pasukan Pajang akan dapat mengerti pula hukuman yang akan diberikan Mataram kepada Ki Wiladipa sehingga mereka tidak akan dapat digerakkan oleh Ki Wiladipa untuk menghendungi dirinya dan bertempur melawan Mataram. Menurut pendapat hamba, mereka sudah jemuh berhadapan lagi dengan Mataram sebagaimana pernah terjadi di seberang-menyeberang kali opak. Apalagi dalam kedudukan seperti sekarang. Jawab untara. Panembahan Senapati mengangguk-angguk. Dengan nada dalam ia berkata jika kita dapat mengusahakannya, alangkah baiknya, tetapi jika kau yang pergi ke Pajang untara, apakah hal itu tidak akan dapat berbahaya bagaimu? Apalagi jika Ki Wiladipa yang merasa telah gagal membunuhmu itu mengetahuinya. Tanda petik. Hamba akan berusaha panembahan mudah-mudahan hamba berhasil. Sebab dengan demikian, maka pertumpahan darah akan dapat dihindarkan, setidak-tidaknya diperkecil. Tanpa dukungan prajurit-prajurit Pak yang khususnya dari kesatuan pasukan berkuda dan kesatuan-kesatuan khusus yang lain Makaki. Wiladipa tidak mempunyai kekuatan apapun juga. Meskipun harus diakui, bahwa pengaruh kekuatan apapun juga. Meskipun harus diakui, bahwa pengaruh itu menggung Wiladipa memang sudah agak luas. Sahut untara kemudian. Panembahan senapati mengangguk-angguk. Setiap usaha untuk mengurangi benturan kekerasan dan pertumpahan darah sangat dihargainya. Karena itu, maka katanya kita akan mencoba untara. Tetapi segala unsur yang akan terlibat harus bekerja bersama, sebaik-baiknya agar tidak terjadi korban yang sia-sia. Tanda petik. Untara mengangguk hormat. Ia mengerti maksud panembahan senapati. Karena itu, maka untara pun berkata. Ampun panembahan. Jika demikian, maka perkenankanlah hamba mengetahui nanti pada saatnya, siapakah yang akan mendapat perintah untuk memimpin pasukan Mataram pergi ke Pajang. Tanda petik. Baiklah berkata penembahan senapati aku akan menghimpun beberapa orang senapati yang aku anggap akan dapat menanggapi keadaan dengan cepat. Aku juga tidak ingin seorang-seorang senapati yang cepat mengambil keputusan untuk berperang saat seperti ini. Tetapi juga bukan senapati yang tidak mudah tanggap atas keadaan yang dihadapinya. Hamba panembahan. Namun menurut pendapat hamba, sebaiknya segala sesuatunya diselenggarakan secepatnya. Tanda petik. Berkata untara bahkan apabila panembahan berkenan, maka dalam dua-tiga hari ini hamba akan memasuki Pajang mendahului pasukan dan utusan resmi yang akan menghadapi Kang Jeng Adipati untuk mengambil Kitu menggungi Ladipa. Aku tidak berkeberatan untara, tetapi berhati-hatilah. Kau termasuk seorang senapati yang terlalu maju berpikir di dalam olah keprajuritan. Dalam satu hal kau adalah prajurit linuih. Misalnya sebagaimana kau perlihatkan di perambanan pada saat Mataram berhadapan dengan Pajang. Tetapi kali ini aku mintakah sedikit mengekang diri. Jikakah sudah berada di antara prajurit Pajang, maka kau tidak boleh tergesa-gesa ambil sikap. Kau harus pandai melihat, siapakah yang kau ajak berbincang. Bukankah menurut pendapatmu pengaruh Ladipa sudah agak luas pesan panembahan senapati? Untara menarik nafas dalam-dalam. Katanya hamba panembahan hamba akan melakukan segala pesan panembahan. Panembahan senapati tersenyum. Katanya baiklah. Dalam drap selanjutnya, mungkin aku masih akan banyak mohon pertimbangan Kiai Gringsing, Kiai Gede dan Agung Sedayeu. Apalagi apabila saatnya kita akan mengambil Kiai Wiladipa. Apapun yang panembahan tugaskan, apabila lakukan. Berkata Kiai Gringsing namun sebenarnya lah hamba memang sudah tua, semakin tua. Tidak ada orang yang akan mampu melawan merayaknya umur. Karena itu, mungkin yang dapat hamba lakukan kemarin, besok sudah tidak dapat lagi hamba kerjakan. Aku mengerti Kiai jawab panembahan senapati tersenyum. Tapi bagaimanapun juga yang penting adalah pendapat, pikiran dan kemudian pesan-pesan Kiai bagi kami semuanya. Hamba akan melakukannya panembahan. Tetapi juga seperti kemampuan wadah hamba yang semakin ringkih oleh ketuaan yang tidak dapat hamba cegah dengan jenis ilmu apapun juga, maka kebeningan, berpikir pun menjadi semakin susut, sehingga pada suatu saat hamba akan menjadi pikun, betapapun pengalaman dan perbendaharaan ilmu seandainya dapat hamba miliki. Panembahan senapati mengerutkan keningyu. Namun kemudian ia pun tersenyum dipandanginya Kijuru sambil berkata, Satu peringatan bagi kita paman. Kijuru pun tersenyum, sementara Kiai gringsing berkata, Ampun, panembahan. Hamba lebih banyak memperingatkan diri hamba sendiri. Karena kadang-kadang hamba lupa, siapakah hamba sebenarnya? Ya Kiai jawab panembahan senapati aku kira setiap orang memang harus selalu memperingatkan dirinya sendiri. Tetapi jika peringatan bagi dirinya sendiri itu ada artinya bagi orang lain, maka apakah salahnya? Jika Kiai ingin memperingatkan diri Kiai sendiri, siapakah sebenarnya Kiai di hadapan langit dan bumi dan terutama di hadapan penciptanya, serta usaha Kiai memberikan kesadaran kepada diri sendiri setiap saat? Betapa keterbatasan kuasa seseorang atas dirinya sendiri, maka sebenarnya lah peringatan itu berlaku untuk setiap orang. Kiai gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya jika nyala api itu dapat menerangi kesuraman di sekitarnya, adalah satu kebahagiaan yang sangat besar artinya di dalam hidup ini. Tetapi baiklah panembahan, hamba akan berbuat apa saja yang dapat hamba lakukan. Terima kasih Kiai berkata panembahan senapati. Agaknya kalian akan dapat beristirahat sebentar. Tetapi aku mohon, kalian akan bermalam di Mataram. Nanti, setelah kalian beristirahat, membersihkan diri dan makan, maka kita akan berbicara lagi tentang rencana ini. Mungkin pembicaraan kita menjadi agak panjang, tetapi mungkin pula tidak. Tetapi pokok-pokok permasalahannya telah kita pecahkan. Jika kita masih akan berbicara lagi, persoalannya hanyalah sekedar menentukan siapakah yang akan bertanggung jawab terhadap tugas ini. Sudah tentu bukan Untara sendiri, karena Untara akan berada di dalam lingkungan pajang sendiri. Tetapi tentu usaha itu akan dilakukannya dengan diam-diam. Hamba panembahan berkata, Untara hamba akan mendahului semua langkah yang diambil. Baiklah. Dengan demikian, maka aku persilahkan semuanya beristirahat, sebagaimana akan aku lakukan juga. Berkata panembahan senapati. Demikianlah, maka merekap pun telah mundur dari penghadapan. Sementara itu panembahan senapati yang juga ingin beristirahat serba sedikit, telah berangan-angan tentang satu pekerjaan yang besar yang akan dilakukan oleh Mataram. Sebenarnya lah seperti yang dikatakannya. Masalahnya bukan saja masalah Kiwila Dipa itu sendiri, tetapi kesediaan pajang untuk menyerahkan pusaka-pusaka dan benda-benda berharga dari masa kuasa Sultan Hadi Wijaya kepada Mataram, sebagaimana dikehendaki oleh Sultan Hadi Wijaya sendiri. Kiwila Dipa ternyata termasuk orang besar yang mampu menggerakkan sekian banyak orang berkata panembahan senapati di dalam dirinya sendiri. Namun, panembahan senapati telah memerintahkan beberapa orang untuk menghadapnya malam itu juga. Demikianlah, maka pada malam hari itu juga panembahan senapati telah meletakkan dasar-dasar dari rencananya untuk mengambil Kiwila Dipa dari pajang serta kemudian menyelesaikan pemindahan pusaka-pusaka dari pajang ke Mataram. Untara yang hadir juga dalam pertemuan itu, memang wajib untuk mengetahui rencana dalam keseluruhan, agar ia mampu menyesuaikan diri. Untara harus dengan teratur mengirimkan laporan-laporan untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil oleh pasukan yang sudah disediakan oleh Mataram. Bagaimana pendapatmu jika prajurit yang akan dikirim ke pajang adalah prajurit dari Jatianom bertanya panembahan senapati. Hamba kira dapat dilakukan panembahan Jawa pun cera. Namun ia melanjutkan tetapi apakah pasukan yang berada di Jatianom sudah cukup? Tentu belum berkata panembahan senapati karena itulah, maka sekarang hadir beberapa orang pimpinan ke prajuritan. Untara mengangguk-angguk. Katanya semuanya terserah kepada panembahan. Panembahan senapati pun kemudian berbicara dengan beberapa orang senapati. Seorang di antara mereka berkata, Pasukan khusus di Tanah Perdikan Menoreh merupakan pasukan yang akan dapat menjadi pasangan dari pasukan di Jatianom. Panembahan senapati mengangguk-angguk. Namun pada saat itu, justru tidak hadir pimpinan pasukan khusus di Tanah Perdikan Menoreh. Meskipun demikian, susunan ke prajuritan di Mataram memungkinkan untuk dengan cepat menggerakkan pasukan itu. Tetapi pasukan Mataram memang tidak tergesa-gesa bergerak. Mataram justru akan menunggu laporan dari untara yang akan berada di pajang mendahului semua langkah pasukan Mataram. Sementara itu panembahan senapati bertanya, Bagaimana dengan pasukan pengawal kademangan sangkal pulung, yang menurut laporan yang aku terima telah menjadi semakin kuat dan mempunyai tingkat kemampuan prajurit Mataram? Untara termangu-mangu. Hampir di luar sadarnya ia berpaling ke arah Kiai Gringsing. Sementara itu seolah-olah terjadi sentuhan di hati Kiai Gringsing. Kiai Gringsing berkata ampun panembahan. Bukan maksud hamba mengurangi nilai kekuatan pasukan pengawal di sangkal putung, justru karena pimpinan pasukan mengawal yang memang sudah mencapai tataran kemampuan prajurit itu adalah muridku. Hamba akan ikut bersenang hati jika pasukan pengawal sangkal putung itu dapat dipergunakan untuk kepentingan Mataram. Tetapi pasukan itu agaknya tidak sesuai digerakan untuk kepentingan seperti ini. Hamba mengenal betul sifat dan watak swanderu, sehingga hamba mohon bahwa pasukan sangkal putung tidak dipergunakan sekarang ini. Justru hamba berpendapat bahwa prajurit Mataram yang berada di Jatianom dan pasukan khusus di Tanah Perdikan menoreh akan cukup banyak untuk kepentingan ini, apabila ada tanda-tanda yang pasti dari Angger Untara tentang pasukan berkuda yang berada di pajang itu. Namun jika ternyata bahwa pasukan berkuda di pajang tidak dapat digerakan seperti yang dimaksud oleh Angger Untara, maka dengan satu isyarat, maka pasukan sangkal putung akan dapat digerakan setiap saat. Agaknya demikian pula pasukan Tanah Perdikan menoreh, meskipun waktu untuk mencapai pajang tentu lebih panjang dibanding dengan pasukan sangkal putung. Panembahan Senapati mengangguk-angguk. Dengan nada dalam panembahan Senapati berkata aku mengerti. Biarlah pasukan di Jatianom berangkat ke pajang bersama pasukan khusus dari Tanah Perdikan menoreh. Tetapi semuanya itu akan tergantung kepada semua isyarat yang diberikan oleh Untara. Sedangkan pasukan di sangkal putung dan Tanah Perdikan menoreh diminta untuk bersiaga, sehingga setiap saat diperlukan dapat digerakannya. Untara mengangguk hormat. Katanya hamba akan berusaha sejauh dapat hamba lakukan. Hamba akan menyerahkan palsukan di Jatianom kepada seorang Senapati yang pada saatnya akan menghadap panembahan. Sedangkan Sabung Sari akan pergi bersama hamba ke pajang sebelumnya. Tanda petik. Aku percaya akan kematangan rencanamu untara tetapi aku pun menyadari bahwa yang kau lakukan itu adalah tugas yang mempertaruhkan nyawamu dan nyawa Sabung Sari. Berkata panembahan. Semoga hamba dapat menyelesaikan tugas ini sebaik-baiknya panembahan jawab pun Tara. Dengan demikian, maka panembahan Senapati pun telah menunjuk satu lingkaran kepemimpinan dari keseluruhan tugas yang akan dilakukan oleh para prajurit pajang. Seorang harus bertanggung jawab atas tugas ini. Dan orang itu akan ditunjuk di antara beberapa orang di antara para Senapati yang akan terlibat. Namun agaknya panembahan Senapati akan memberikan tugas itu kepada kilurah beranjangan. Meskipun saat itu kilurah tidak hadir karena tugasnya di lingkungan pasukan khusus di Tanah Perdikan menoreh. Dalam pertemuan itu beberapa keputusan telah diambil dan menjadi dasar kebijaksanaan sehingga dengan demikian, maka setelah malam menjadi sangat larut, pertemuan itu pun dianggap selesai. Salah satu dari beberapa keputusan adalah bahwa dalam waktu tiga hari lagi untara akan berada di pajang selanjutnya ia akan selalu membuat hubungan dengan Mataram dan orang yang ditunjuk untuk menjadi penghubung itu adalah Agung Sedayu. Namun dalam pada itu, sebelum pertemuan itu benar-benar diakhiri, Agung Sedayu masih mengajukan satu pertanyaan. Ampun panembahan. Mungkin yang ingin hamba tanyakan tidak langsung bersangkutan dengan tugas-tugas ini. Tetapi bagaimanapun juga, hamba ingin mendapat kepastian bahwa Raden Rangga tidak akan terlibat di dalam persoalan ini. Panembahan Senapati mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tersenyum. Katanya memang satu hal yang akan dapat mengganggu. Tetapi untuk ini aku akan menyerahkannya kepada Paman Juru Martani, sehingga semua rencana ini tidak akan terganggu oleh kenakalannya. Tanda petik. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ternyata orang-orang lain pun menganggap bahwa pertanyaan itu memang perlu. Jika dalam masalah yang penting itu Raden Rangga mencampurinya, maka persoalannya akan dapat menjadi lain. Sehingga karena itu, jauh sebelumnya Raden Rangga harus sudah mendapat perhatian. Kepada Kijuru Martani Panembahan Senapati kemudian berkata Paman. Terserah kepada Paman. Kira apakah yang akan dapat mengekangnya, agar Rangga tidak ikut campur dalam persoalan ini? Baiklah anggir Panembahan jawab Kijuru aku akan berusaha. Tanda petik. Menurut pengamatanku, orang yang paling dihormati dan diturut perintah-perintahnya adalah Paman Juru Martani. Berkata penembahan Senapati kemudian. Kijuru Martani mengangguk-angguk. Namun ada juga sedikit kecemasan di hatinya, bahwa pada saatnya Raden Rangga tidak lagi dapat dikendalikan. Meskipun demikian dengan pernyataan Panembahan Senapati itu, maka menjadi kewajibannya, bahwa ia harus mengamati Raden Rangga. Seorang anak muda yang memiliki kematangan ilmu mendahului kematangan berpikir dan mengurai persoalan. Sehingga dengan demikian terjadi. Sedikit persoalan dengan tingkah lakunya yang kadang-kadang terasa mengganggu orang lain. Demikianlah, maka pembicaraan itu pun kemudian telah dianggap selesai. Di hari berikutnya, orang-orang yang datang dari luar kota Raja Mataran akan kembali ke tempat masing-masing. Untara akan kembali ke Jatianom dan mempersiapkan pasukannya. Ia pun harus menunjuk seorang yang akan menjadi wakilnya, bertanggung jawab atas pasukannya, dengan persetuan Panembahan Senapati. Sementara Kiai Gringsing, Ki Gede dan Agung Sedayu pun akan kembali ke Tanah Perdikan Minoreh dengan pesan, agar mereka menyampaikan perintah kepada Kilurah Beranjangan untuk menghadap Panembahan Senapati di Pajang. Sementara itu Ki Gede pun harus menyiapkan para pengawal yang dapat digerakan sewaktu-waktu diperlukan. Malam itu mereka masih berada di Mataram, mereka masih sempat berbicara serba sedikit di bilik penginapan mereka. Namun mereka pun kemudian memasuki bilik masing-masing dan tidur nyenyak. Pagi-pagi benar mereka telah meninggalkan kota Raja. Untere dan Sabung Sari ke Jatianom, sementara Kiai Gringsing, Ki Gede Menoreh dan Agung Sedayu menuju ke Tanah Perdikan Menoreh. Tidak ada persoalan di perjalanan. Sementara itu Kiai Gringsing, Ki Gede dan Agung Sedayu tidak lupa singgah di barak pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan untuk menyampaikan perintah agar Kilurah menghadap. Ada apa? Bertanya Kilurah. Nanti Kilurah akan mengetahuinya jawab Kiai Gringsing. Namun orang tua itu telah memberikan sedikit penjelasan tentang maksud panembahan senapati memanggilnya. Kilurah beran jangan mengangguk-angguk. Meskipun Kiai Gringsing tidak mendahului perintah panembahan senapati, namun Kilurah sudah menduga bahwa ia akan mendapat beban, karena ia adalah pimpinan pasukan khusus Mataram yang berada di Tanah Perdikan Menoreh. Hari itu juga Kilurah beran jangan telah meninggalkan barak khususnya bersama dua orang pengawal dari pasukan KH khusus itu menuju ke Mataram. Ia harus segera menghadap untuk menerima perintah dari panembahan senapati. Namun yang tidak diduganya adalah bahwa panembahan senapati justru telah menyerahkan pimpinan tertinggi dan rencana mereka mengambil Kitu Menggungwila di Papadakilurah beranjangan. Lakukanlah dengan sebaik-baiknya berkata panembahan senapati tugas ini adalah tugas yang sulit. Ada dua kemungkinan akan terjadi. Pasukan itu ditarik tanpa berat apa-apa, atau pasukan itu harus memasuki pajang dan mengambil Kitu Menggungwila di Pak untuk dibawa ke Mataram. Bahkan masih ada satu hal lagi yang harus diperhitungkan, yaitu pasukan-pasukan pajang yang seharusnya dipindahkan ke Mataram sebagai pusat pemerintahan. Kilurah beranjangan mengangguk-angguk kecil katanya. Hamba akan menjalankan segala perintah panembahan. Tanda petik. Kau harus sudah bersiap-siap berkata panembahan senapati bagaimana para prajurit yang berada di Jatianom juga sudah dipersiapkan oleh Untara. Dan hamba akan memegang kendali bersama Ki Untera. Bertanya Kilurah. Tidak jawab panembahan senapati Untara mendapat tugas tersendiri. Juga dalam hubungan dengan persoalan ini. Yang akan memegang pimpinan atas para prajurit Jatianom akan ditentukan kemudian oleh Untara. Ada semacam kekecewaan di hati Kilurah beranjangan baginya Untara adalah seorang yang memiliki kemampuan dalam perang gelar yang sulit dicari imbangannya, meskipun mungkin secara sendiri ilmunya bukannya ilmu yang berada pada tataran tertinggi. Jika ia berangkat bersama Untara, maka Untara akan menjadi kawan berbicara serta membuat pertimbangan-pertimbangan sebelum diambil satu keputusan. Namun ia tidak akan dapat merubah keputusan panembahan senapati. Jika Untara sudah mendapat tugas yang lain, maka Untara memang harus menjalankan tugas itu. Karena itu, maka yang dapat dilakukannya kemudian adalah mempersiapkan diri. Pasukan khususnya harus digerakkan untuk menjadi mesak menghadapi tugas yang berat itu. Mungkin lebih mudah baginya untuk meneriakan aba-aba agar pasukannya memecahkan pintu gerbang daripada mengekang pasukannya dan menariknya kembali tanpa berbuat apa-apa setelah dipersiapkan dalam kesiagaan tertinggi di hadapan mulut gerbang lawan. Pasukan khusus itu harus dipersiapkan lahir dan batinnya. Juga melatih pasukan itu untuk mengekang diri justru latihan yang paling sulit bagi pasukan khususnya itu. Demikianlah, maka Mataram pun dalam keseluruhan telah bersiap-siap. Selain kesiagaan itu, maka Kijuru dengan teliti telah mengawasi Raden Rangga yang mungkin akan dapat berbuat sesuatu menurut kehendaknya sendiri, sehingga mengacaukan semua rencana yang sudah diatur sebaik-baiknya. Seperti yang telah disepakati bersama oleh para pemimpin di Mataram, maka Untara dan Sabung Sari telah berangkat lebih dahulu ke Pajang. Setelah ia menghadap panembahan senapati untuk mohon restu terhadap seorang perwira yang telah ditunjuknya untuk menjadi penggantinya. Untara memasuki Pajang tidak dalam kedudukannya sebagai seorang senapati, utusan panembahan senapati si Mataram. Karena itu, maka ia sama sekali tidak mengenakan pakaian seorang perwira dalam pasukan terpilih di Mataram. Namun Untara dan Sabung Sari memasuki Pajang dengan pakaian orang kebanyakan yang menyatu dengan orang-orang yang hilir mudik memasuki gerbang kota raja untuk membawa hasil buminya ke pasar, atau memerlukan untuk membeli sesuatu bagi kepentingan pekerjaan mereka di sawah. Ternyata Untara, senapati besar dari Mataram yang sudah terlalu banyak dikenal itu masih sempat dan mampu memasuki pintu gerbang Pajang tanpa diketahui oleh para prajurit yang tidak menduga bahwa Untara dan Sabung Sari Akan kembali ke Pajang dalam pakaian kusut dan memakai caping yang lebar. Dalam pada itu, maka Untara dan Sabung Sari pun telah langsung menuju ke rumah sahabatnya, seorang prajurit dari kesatuan berkuda yang telah didatanginya pula pada saat ia datang ke Pajang terdahulu. Kau datang lagi Untara? Bertanya sahabatnya itu dengan heran. Tetapi ia dapat mengenali Untara ketika Untara dan Sabung Sari berdiri-berdiri di bawah tangga pendapa rumahnya sambil tersenyum dan melepas caping mereka. Apakah aku boleh naik bertanya Untara? Marilah kedatanganmu kali ini membuat aku lebih berdebar-debar daripada saat kedatanganmu dalam pakaian lengkapmu sebagai seorang senapati di Mataram sahut sahabatnya itu. Untara dan Sabung Sari pun kemudian telah naik ke pendapa. Sementara itu maka sahabatnya telah menyuruh pembantu rumahnya untuk menyiapkan subuhan sekedarnya. Kau di rumah hari ini? Bertanya Untara. Semalam aku bertugas meronda di seputar istana. Jawab sahabatnya. Oh, jadi kau juga mendapat tugas untuk menjaga istana? Tanda petik. Bertanya Untara. Ya. Tetapi di luar dinding istana jawab sahabatnya Untara tersenyum. Katanya aku sudah menduga. Tentu tidak di dalam istana, karena yang berada di dalam sebagian besar adalah prajurit-prajurit yang berasal dari demak yang di bawah kitu menggungwila dipaserta prajurit-prajurit pajang yang sudah dipengaruhi dan bersikap pasti. Sahabatnya itu pun tersenyum. Katanya tahu juga kau agaknya bahwa, dipajang ada beberapa tataran keprajuritan, bahkan dilihat dari segi tugas dan kewajibannya, namun dilihat dari segi kesetiaannya. Untara mengerutkan keningnya. Dengan bimbang ia bertanya kesetiaannya yang mana. Sahabatnya itu tertawa. Katanya kesetiaannya kepada Kang Jeng Adipati, tetapi dengan keterangan, sebagaimana dikehendaki oleh orang-orang demak yang berada di sini. Untara pun ikut tertawa juga. Namun kemudian Untara pun sempat menceritakan apa yang dialaminya pada saat ia kembali ke Mataram beberapa saat yang lampau. Sahabatnya mengerutkan keningnya. Katanya itu sudah keterlaluan, itu sudah melanggar paugeran dari para kesatria. Sedangkan utusan yang memasuki lingkungan musuh bebuyutan pun harus dihormati dan dijaga keselamatannya, bukan justru dirampok seperti itu, apalagi utusan Mataram dipajang. Dengan demikian, maka hal itu sudah dapat dianggap satu pemberontakan, ya jawab untara pemberontakan yang khusus. Apa maksudmu? Apakah Mataram tidak akan datang dengan pasukannya segelar sepapan? Bertanya sahabatnya. Jika demikian bagaimana dengan kalian? Bertanya Umara kemudian. Orang itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya pertanyaanmu terlalu tiba-tiba sehingga sulit bagiku untuk menjawabnya. Untara tersenyum. Kemudian katanya aku datang dalam hubungannya dengan persoalan itu. Sahabatnya menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya tetapi aku tentu tidak akan dapat ingkar jika aku terlibat ke dalam persoalan yang rumit ini. Tetapi baiklah. Aku berjanji kepadamu untuk mengetahui bagaimanakah sikap sebagian besar dari para prajurit dari pasukan berkuda. Tanda petik. Jawab sahabatnya itu. Bukankah panglimanya masih prana wangsa? Bertanya Untara. Ya sahabatnya itu mengangguk ia masih panglima sampai saat ini meskipun ia tidak disukai oleh orang-orang demak. Tetapi pengaruhnya cukup besar di lingkungan pasukan berkuda sehingga jika ia diganti, maka akan dapat menimbulkan keresahan. Untara mengangguk-angguk. Katanya aku mengenal prana wangsa seperti aku mengenalmu. Hi, apakah kau mempunyai hubungan dekat dengan panglimamu itu? Ia sering datang ke rumah ini. Ki prana wangsa senang sekali kepada jenis burung berkecau. Bukan perkutut. Dan aku mempunyai banyak burung. Jawab sahabatnya itu. Tetapi Untara tertawa. Katanya omong kosong. Tentu bukan persoalan burung yang kalian bicarakan. Mungkin sekedar pembicaraan untuk mengurangi ketegangan di hati. Tetapi mungkin lebih dari itu. Tanda petik. Sahabat Untara mengurutkan keningnya. Namun akhirnya ia pun tertawa pula. Keduanya kemudian sepakat untuk bertemu dengan ki prana wangsa. Masalahnya memang harus disampaikan kepada orang itu untuk mendapat pertimbangan lebih lanjut. Bagi Untara maka ia benar-benar harus mempertaruhkan segala galanya. Jika hal itu disampaikan kepada ki prana wangsa, dan dengan demikian maka ki prana wangsa mempunyai tanggapan yang sebaliknya, sehingga Untara justru ditangkapnya, maka itu merupakan satu di antara akibat-akibat yang sudah harus diperhitungkan. Dengan demikian, seandainya Untara harus dihukum mati sekalipun, ia harus menerimanya dengan ikhlas sebagai akibat dari pengabdiannya. Tetapi yang dilakukan Untara bukannya tidak berperhitungan. Ia yakin bahwa sahabatnya bukan seorang yang dungu atau dengan sengaja menjerumuskannya. Dengan demikian pada saat yang bersamaan, di Pajang dan di Mataram telah dilakukan persiapan-persiapan untuk mengambil satu tugas yang penting. Tujuan terakhir adalah bahwa pusaka-pusaka Pajang harus dipindahkan ke Mataram. Namun Mataram tidak dengan terang-terangan akan mengambil pusaka itu dengan kekerasan. Tetapi Mataram akan menyatakan bahwa seorang utusannya telah diancam untuk dibunuh oleh seorang yang menjabat sebagai seorang pemimpin yang berpengaruh di Pajang, sehingga Mataram merasa berhak untuk menghukum orang itu. Jika orang itu sudah tidak ada di Pajang maka sikap Pajang tentu akan lain. Tetapi akan lebih baik jika sekaligus kedua-duanya dapat dilakukan, sehingga sekaligus tujuan terakhirnya sudah dapat dicapai. Di Tanah Perdikan Menoreh, Kilurah Beranjangan telah menyiapkan pasukan khususnya. Bukan saja kesiagaan wadak. Tetapi mereka mendapat penjelasan kemungkinan yang dapat terjadi. Sementara itu, Agung Sedayu ternyata mendapat tugas yang paling berat. Ia akan menjadi penghubung antara untara dan kekuatan yang ada di Jatianom dan Tanah Perdikan Menoreh. Namun ternyata Agung Sedayu ingin mendapat seorang kawan yang dapat membantunya. Ia akan menjadi penghubung antara Pajang dan Mataram. Sementara itu, ia memerlukan orang yang dapat membantunya menghubungi Tanah Perdikan Menoreh dengan cepat. Agung Sedayu tidak segera mengambil keputusan. Tetapi dengan Sekar Mirah ia sempat berbincang apakah aku dapat meminta gelagah putih melakukannya. Tentu dapat jawab titik Sekar Mirah agaknya guru dan ayahnya tidak akan berkeberatan. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia akan dapat memberikan kepada gelagah putih untuk melakukan tugas yang dibebani dengan tanggung jawab. Tetapi tentu ia sebaiknya tidak sendiri berkata Agung Sedayu. Dengan siapa? Bertanya Sekar Mirah. Satu atau dua orang pengawal Tanah Perdikan jawab Agung Sedayu. Namun kemudian bagaimana pertimbangan jika aku minta Prastawa ikut serta? Dengan demikian ia merasa bahwa tenaganya masih diperlukan olah Tanah Perdikan ini. Selama ini dengan hadirnya gelagah putih ia merasa tersisih sekali lagi, sebagaimana saat kehadiranku. Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Katanya apakah tidak terjadi sebaliknya? Prastawa akan merasa dirinya sekedar mengawani anak-anak. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Mungkin memang justru tanggapan Prastawa berbeda, justru berlawanan dengan niatnya, sehingga Prastawa justru merasa terhina karenanya. Dalam pada itu, maka Sekar Mirah pun berkata ia merasa sudah terlalu banyak melakukan kesalahan. Biarlah ia berada dalam keadaannya, sehingga ia benar-benar menjadi tenang. Mungkin tugas lain dapat diberikan kepadanya atas persetujuan Ki Gede dan atas perintah yang diberikan oleh Ki Gede pula. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia mengerti akan hal itu. Karena itu maka katanya baiklah aku sependapat. Biarlah gelagah putih melakukannya bersama dua pengawal terpilih. Dengan demikian, maka gelagah putih telah bertugas untuk menjadi penghubung antara Mataram dan Tanah Perdikan Minoreh. Namun ketika hal itu diutarakan kepada Kilurah beranjangan, maka Kilurah pun menjadi haran. Anak muda itu? Bertanya Kilurah. Ya. Kenapa? Bertanya Agung Sedayu. Ia memang sudah meningkat dewasa sekarang. Tetapi bagaimanapun juga ia adalah seorang yang baru saja menjadi dewasa sehingga pengalamannya pun masih belum mencukupi untuk dipergunakannya sebagai bekal dalam tugas yang berat ini. Mungkin ilmu kanuragannya mencukupi karena ia adalah muridmu dan sekaligus murid seorang jaya raga. Namun bagaimanapun juga harus dibarengi dengan seorang yang memiliki kemampuan menanggapi persoalan secara luas dan mampu mengurangi setiap persoalan dengan cepat. Kilurah itu berhenti sejenak, lalu kenapa tidak sekarmirah? Biarlah ia beristirahat di rumah dan menyelenggarakan sebagaimana seharusnya seorang perempuan. Hanya dalam keadaan yang penting ia akan menggantikan pakaiannya dengan pakaian tempurnya. Tanda petik. Kilurah tersenyum. Katanya baiklah. Jika demikian, untuk kepentingan bersama, biarlah aku memberikan seorang perwira sebagai kawan gelagah putih. Perwira yang juga masih muda, meskipun sudah tentu lebih luas dari gelagah putih, sementara ia sudah memiliki pengalaman yang cukup luas. Baiklah jika demikian berkata Agung Sedayu. Kebetulan sekali. Aku sedang memikirkan siapakah yang sebaiknya mengawaninya. Bersama dengan Kilurah kemudian ditentukan siapa yang akan menjadi penghubung antara Tanah Perdikan Menoreh dan Mataram, sementara bagi Jatianom, Agung Sedayu sendiri akan dapat singgah di Jatianom jika ia pergi ke pajang menghubungi pemimpin pasukan yang kemudian ditunjuk. Pada hari yang ditentukan, maka Agung Sedayu telah mengajak gelagah putih ke Mataram atas izin guru dan ayahnya. Namun Agung Sedayu dan gelagah putih telah singgah di barak pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan. Di barak itu Kilurah Beranjangan telah menyiapkan pula seorang perwira muda untuk menjadi kawan gelagah putih. Namanya Surah Dharma berkata Kilurah Beranjangan. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun hampir di luar sadarnya ia bertanya orang itu berasal dari mana. Kilurah Beranjangan mengerutkan keningnya. Namun kemudian jawabnya ia datang dari Pasantenan. Tanda petik. Agung Sedayu masih mengangguk-angguk. Tetapi ia merasa tidak pantas untuk menolak orang itu dan minta seorang pengawal khusus yang berasal dari Tanah Perdikan Menoreh. Karena itu, maka siapapun orangnya, Agung Sedayu harus menerimanya. Hari itu juga, maka Agung Sedayu telah pergi ke Mataram bersama gelagah putih dan Surah Dharma. Keduanya harus tetap berada di Mataram untuk menunggu kedatangan Agung Sedayu yang akan pergi ke Pajang. Jika ada sesuatu yang penting, maka kau berdua harus segera pergi ke Tanah Perdikan Menoreh pesan Agung Sedayu yang kemudian menyerahkan gelagah putih dan Surah Dharma kepada seorang senopati atas perintah panembahan senapati sendiri. Keduanya akan tinggal di barak prajurit yang dipimpin oleh senapati itu. Demikianlah, maka pada hari berikutnya, Agung Sedayu telah berangkat ke Pajang. Berbeda dengan Untara yang sudah mengenal Pajang sebagaimana ia mengenal kampung halamannya sendiri, maka Agung Sedayu mengenal Pajang berdasarkan atas petunjuk-petunjuk Untara. Karena itu, maka Agung Sedayu tidak memasuki Pajang dengan berkuda. Tetapi Agung Sedayu telah singgah ke Sangkal Putung dan meninggalkan kudanya di kademangan itu. Suwan Daru terkejut menerima kedatangan Agung Sedayu sendiri. Tetapi ia pun segera mendapat penjelasan apa yang terjadi dan apa yang sedang dilakukannya. Apakah aku boleh ikut ke Pajang? Bertanya Suwan Daru. Agung Sedayu menggeleng. Katanya tugasku adalah tugas penghubung. Karena itu, untuk sementara biarlah aku sendiri. Tanda petik. Bukankah lebih baik ada seorang kawan daripada sendiri? Bertanya Suwan Daru. Tetapi Agung Sedayu ragu-ragu. Ia tahu sifat dan watak Suwan Daru. Karena itu, maka agaknya Suwan Daru tidak sesuai untuk menjalankan tugas yang mendekati petugasan di dalam tugas penghubung. Karena itu, maka katanya pada kesempatan lain aku tentu memerlukan bantuanmu. Jika benar-benar terjadi benturan kekerasan antara Mataram dan Pajang, maka sudah tentu Mataram akan bertumpu pada kekuatan yang pernah mendukungnya sebelumnya. Termasuk sangkal putung. Tanda petik. Suwan Daru mengangguk-angguk. Ia tidak dapat memaksa Agung Sedayu untuk menyertainya, meskipun di dalam hatinya ia ingin melakukannya. Kakang Agung Sedayu tidak membayangkan bahaya yang dapat mencengkamnya di dalam tugas sandi. Berkata Suwan Daru di dalam hatinya. Ia memang agak salah menilai kemampuannya sendiri. Mungkin kesalahan itu juga sebagian terletak pada Sekar Mirah yang terlalu mengaguminya, sehingga Agung Sedayu sendiri akhirnya ikut mengagumi dirinya sendiri. Tanda petik. Namun demikian, Suwan Daru itu pun berkata kepada Agung Sedayu baiklah Kakang. Tetapi jika Kakang berada dalam kesulitan, maka Kakang dapat minta bantuanku dan jika perlu seluruh kekuatan pasukan pengawal di Sengkal Putung. Tanda petik. Terima kasih jawab Agung Sedayu aku menitipkan kodaku di sini. Tanda petik. Agung Sedayu pun minta diri kepada Ki Demang dan Pandanwangi. Dengan sungguh-sungguh ia berpesan, agar mereka menyadari bahwa tugasnya adalah tugas rahasia. Sepeninggal Agung Sedayu, Masa Suwan Daru pun berkata kepada ayahnya Kakang Agung Sedayu memilih berjalan kaki dari Sengkal Putung ke Pajang daripada memasuki pajang di atas punggung seekor kuda. Sebenarnya Kakang Agung Sedayu tidak perlu berbuat seperti itu. Ia dapat saja membawa kudanya. Dengan seekor kuda, ia akan dapat berbuat lebih cepat dari sekedar berjalan kaki. Tanda petik. Tetapi ia tidak dapat bergerak bebas sebagaimana jika ia tidak membawa kuda jawab ayahnya ia dapat menyusup kemana saja. Mungkin ia harus memasuki satu lingkungan dengan tanpa diketahui oleh siapapun. Atau mungkin ia harus berada di tempat-tempat terbuka dengan penyamaran. Tanda petik. Suwan Daru mengangguk-angguk. Ia mengerti keterangan ayahnya. Tetapi bagaimanapun juga, ia menganggap bahwa Agung Sedayu masih saja dibayangi oleh sikap ragu-ragu dan sangat berhati-hati. Namun justru ia tidak dapat membayangkan bahaya yang sesungguhnya yang dapat mencelakainya. Tanda petik. Dalam kebimbangan dan keraguan-raguan Kakang Agung Sedayu ingin mempertahankan nama besarnya yang sudah terlanjur dimilikinya berkata Suwan Daru di dalam hatinya, karena baginya Agung Sedayu tidak lebih dari seorang yang secara kebetulan saja dapat mencapai nama yang kemudian dikagumi oleh banyak orang. Namun demikian, Suwan Daru pun kemudian berkata tetapi aku percaya pesannya, bahwa pada suatu ketika Mataram memerlukan bantuan pasukan pengawal kademangan ini sebagaimana pernah terjadi. Tanda petik. Ki Demang pun menyahut kau dapat membuat persiapan-persiapan tertentu dalam batas kewajaran, agar kegelisahan tidak timbul lagi di antara penghuni kademangan ini. Tanda petik. Ya ayah jawab Suwan Daru aku masih akan merahasiakan apa yang sebenarnya mungkin terjadi sebagaimana dikatakan oleh Kakang Agung Sedayu yang kebetulan mendapat kepercayaan dari panembahan senapati. Namun hal itu wajar, karena kaitannya dengan untara. Ki Demang tidak menyahut lagi. Ia tidak mengerti dengan pasti apakah sebenarnya yang tersirat pada kata-kata Suwan Daru itu. Namun yang penting baginya. Sang Kal Putung dapat mempersiapkan para pengawalnya tanpa membuat kademangan itu menjadi gelisah. Dalam pada itu, maka Agung Sedayu pun telah menempuh perjalanan yang panjang ke Pajang. Sebelumnya ia sudah mendapat petunjuk apa yang harus dilakukannya. Kemana ia harus datang dan dengan siapa ia harus berhubungan. Ternyata bahwa Agung Sedayu memang belum banyak dikenal di Pajang. Tidak seorang pun yang memperhatikannya ketika ia memasuki gerbang kota, sebagaimana orang-orang lain yang memasuki gerbang itu. Dengan ketajaman nalar seorang yang memiliki pengalaman dalam dunia pengembaraan dan pengamatan, maka Agung Sedayu tidak banyak mengalami kesulitan untuk menemukan tempat yang harus dicarinya. Sebenarnya lah bahwa Agung Sedayu harus berada di tempat itu untuk menunggu pesan-pesan yang akan diberikan oleh Untara. Dalam pada itu, Untara telah berada di rumah seorang yang pernah dikenalnya dengan baik. Bahkan ternyata bahwa Ki Pranawangsa telah minta agar Untara untuk sementara berada di tempatnya. Dengan demikian maka tidak akan ada kecurigaan apapun juga, jika Untara pada suatu saat berbicara dengan para pemimpin dari pasukan berkuda, karena para perwira itu datang ke rumah panglimanya. Kesempatan itu telah diterima dengan sebaik-baiknya oleh Untara. Ia telah berkesempatan untuk bertemu dengan para perwira dari pasukan berkuda. Ternyata dugaanku adalah benar berkata Untara. Apa yang benar? Bertanya Pranawangsa. Bahwa kami akan dapat bekerja bersama dengan kalian dalam keadaan seperti ini. Jawab Untara baiklah. Keterangan ini merupakan keterangan yang akan disambut baik oleh panembahan senapati. Tanda petik. Kami memang tidak akan dapat mengingkari kenyataan bahwa pemerintahan telah berpusat di Mataram. Kami telah mempelajari sikap dan tingkah laku Sultan Hadi Wijaya pada saat-saat terakhir. Ternyata bahwa perpindahan kekuasaan ke Mataram itu memang diresuinya meskipun tidak dalam wujud lahir ia berkata Ki Pranawangsa. Lalu karena itu, maka ternyata bahwa kami harus mengikuti langkah-langkah yang pernah kau tempuh meskipun agak terlambat, karena kami sempat diperalat oleh orang yang disebut dengan kakang panci atau setidak-tidaknya kami telah berpikir salah pada saat itu. Tanda petik. Tetapi semuanya telah lampau berkata untara mudah-mudahan kini kesalahan serupa tidak terjadi lagi. Tanda petik. Ya, kami tidak akan jatuh ke bawah pengaruh Kitu Menggungwila Dipa meskipun ia ternyata mampu mempengaruhi Kang Jeng Adipati jawab Ki Pranawangsa. Baiklah. Hal ini harus segera didengar oleh panembahan senapati, sehingga dengan demikian langkah-langkah berikutnya akan dapat diambil. Sementara itu, terserah kepada kalian langkah-langkah apakah yang harus kalian ambil dalam hubungan dengan rencana panembahan senapati. Tanda petik. Baiklah berkata Ki Pranawangsa kami akan mempersiapkan diri. Tetapi kau tentu tahu bahwa langkah-langkah yang akan kami ambil adalah langkah-langkah yang harus sangat berhati-hati. Tanda petik. Terima kasih berkata Untara semula aku mengira bahwa aku akan masuk ke dalam satu jebakan dan kemudian dijadikan tangkapan yang akan diikat di tengah-tengah alun-alun. Ki Pranawangsa tertawa. Namun kemudian katanya. Tetapi kemungkinan itu tetap ada. Tanda petik. Untara pun tertawa juga. Namun kemudian Untara itu pun berkata kesediaan kalian akan kami sampaikan ke Mataram. Tanda petik. Apakah kau akan pergi ke Mataram? Bertanya Ki Pranawangsa. Untara menggeleng. Katanya bukan aku. Tanda petik. Ki Pranawangsa pun segera mengetahui, tentu ada penghubung yang akan menyampaikan pesan Untara itu ke Mataram, sementara Untara akan tetap berada di pajang. Ternyata semuanya berjalan seperti yang direncanakan. Untara dan Sabung Sari akan tetap berada di pajang, sementara Agung Sedayulah yang akan pergi ke Mataram untuk menyampaikan kesediaan pasukan berkuda di payang untuk membantu Mataram jika terjadi benturan kekuasaan antara pajang dan Mataram. Panembahan Senapati dapat mempertimbangkan langkah berikutnya berkata Untara kepada Agung Sedayu. Mengirimkan utusan untuk minta agar Ki Tumenggung diserahkan desis Agung Sedayu. Ya. Tetapi berhati-hatilah. Jika ada orang yang dapat mengenalimu, mungkin keadaan akan berubah. Berkata Untara. Agung Sedayu menyadarinya. Karena itu, maka ia pun dengan sangat berhati-hati telah meninggalkan pajang untuk pergi ke Mataram. Sebagaimana saat ia berangkat, maka pada saat ia kembali ke Mataram, Agung Sedayu pun telah singgah di Seng Kalputung untuk mengambil kudanya. Apakah sudah ada pesan dari Untara bagi kami? Bertanya Suandaru. Secara khusus belum jawab Agung Sedayu kita masih harus menunggu. Tetapi mungkin dalam waktu dekat, aku akan dapat memberikan keterangan lebih jauh. Suandaru mengangguk-angguk. Sebenarnya ia agak kecewa bahwa ia tidak mendapat kepercayaan berbuat sesuatu sebagaimana Agung Sedayu, meskipun ia mengira bahwa kesempatan yang didapat oleh Agung Sedayu itu adalah karena ia adik Untara. Dalam pada itu, maka Agung Sedayu tidak singgah terlalu lama di Seng Kalputung. Ia pun kemudian segera minta diri untuk melanjutkan perjalanan ke Mataram dengan seekor kuda. Diperlukan langkah-langkah cepat sebelum orang-orang pajang mengetahui apa yang akan terjadi berkata Agung Sedayu kepada diri sendiri. Sementara itu, dengan hati-hati sekali, Kiprana Wangsa telah berbicara dengan semua pemimpin kelompoknya. Berganti-ganti mereka dipanggil untuk datang ke rumahnya. Sebagian-sebagian di antara mereka mendapat penjelasan dari Kiprana Wangsa apa yang harus mereka lakukan. Namun Kiprana Wangsa berpesan jangan sampai para prajurit mendengar hal ini. Di antara kita masih berlaku paugeran seorang prajurit. Siapa yang berhianat akan dihukum mati? Tanda petik. Para pemimpin kelompok itu menyadari. Dan mereka pun mengerti, jika para prajurit mendengarnya pada saat yang masih terlalu pagi seperti itu, mungkin sekali rahasia itu akan jatuh ke tangan orang-orang pajang yang setia kepada Kang Jeng Adipati dan yang telah dipengaruhi oleh angan-angan Kitu Menggungwila Dipa. Jangan sampai terdengar oleh para prajurit bahkan para perwira yang bertugas di istana dan di lingkungan dalam yang langsung berhubungan dengan istana berkata Kiprana Wangsa. Lalu jika sampai demikian, maka mereka tentu akan bertindak lebih dahulu. Tanda petik. Para perwira itu mengerti sepenuhnya, sehingga karena itu, maka mereka pun menjadi sangat berhati-hati. Kita dapat meningkatkan latihan-latihan untuk membayangi sikap kesiagaan kita berkata Kiprana Wangsa. Itu pun dengan langkah-langkah yang diperhitungkan dengan saksama, karena jika kita berbuat sesuatu dengan tergesa-gesa, maka tentu akan sangat menarik perhatian. Tanda petik. Dengan demikian, maka para perwira dari pasukan berkuda itu pun kemudian telah melakukan Langkah-langkah yang diperlukan tanpa menumbuhkan kecurigaan. Namun dengan cermat para perwira telah berhasil mempersiapkan pasukan mereka dalam keseluruhan tanpa diketahui dan disadari oleh para prajurit itu sendiri. Sebenarnya lah bahwa ternyata Pajang pun tidak tinggal diam. Ketika Kitu Menggung Wila Dipa mendapat laporan tentang kegagahan orang-orangnya yang mencegat untara dan agaknya untara menghubungkan peristiwa itu dengan Kitu Menggung Wila Dipa, maka Kitu Menggung yang cerdik itu pun telah membuat persiapan-persiapan. Mau tidak mau Pajang harus bersiap-siap untuk menghadapi kekerasan. Karena itulah, maka para prajurit Pajang yang menjadi alas kekuatan Kitu Menggung Wila Dipa pun telah dipersiapkan. Mereka terdiri dari pasukan pengawal khusus, pasukan yang datang dari demat yang ternyata cukup besar jumlahnya, dan prajurit Pajang sendiri yang setia kepada Adipati Pajang yang berkuasa. Namun demikian ternyata bahwa Kitu Menggung Wila Dipa telah memanggil Ki Pranawangsa, sebagai panglima pasukan berkuda yang mempunyai kedudukan khusus di Pajang. Ki Pranawangsa berkata Kitu Menggung Wila Dipa. Mungkinkah sudah mendengar bahwa Mataram berusaha untuk merampas semua jenis pusaka yang berada di gedung perbendaharaan di Pajang? Dengan tamat panembahan senapati menganggap bahwa Pajang sudah tidak wajar lagi untuk tetap tegak. Karena itu, maka panembahan senapati benar-benar ingin menghancurkan Pajang sampai benar-benar tidak memiliki apa-apa yang dapat menjadi sifat kandel, apalagi panembahan senapati menganggap bahwa di antara pusaka yang terdapat di Pajang itu terdapat pusaka yang dapat menjadi tempat bersemayam wahyu keraton. Jika panembahan senapati sampai saat ini masih belum mengangkat dirinya dengan resmi sebagai seorang raja dengan gelarnya, maka sebenarnya lah ia memerlukan alas yang kuat dan dapat mendukung kewibawaannya. Ki Pranawangsa tidak menjawab. Ia hanya mengangguk-angguk saja mengiakan. Nah berkata Kitu Menggung Wila Dipa bagaimana menurut pendapatmu? Apakah pusaka-pusaka itu harus kita pertahankan atau harus kita serahkan? Tanda petik. Ki Pranawangsa termangu-mangu sejenak. Ia tidak menyangka bahwa ia akan mendapat pertanyaan itu. Namun ia berhasil menguasai perasaannya dan menjawab kami adalah prajurit. Kami tidak akan menentukan sikap apapun juga. Terserah kepada Kang Jeng Adipati. Apakah pusaka itu akan dipertahankan atau tidak? Tanda petik. Tetapi bukankah kau juga dapat memberikan sambangan pikiran yang barangkali akan dapat menjadi bahan pertimbangan? Bertanya Kitu Menggung. Di lingkungan Kang Jeng Adipati telah terdapat banyak orang yang cerdik pandai dan memiliki pandangan ke depan serta berlandaskan kepada perhitungan yang cermat atas kenyataan tentang pajang sekarang. Karena itu, biarlah mereka mengambil sikap. Jawab Ki Pranawangsa. Kitu Menggungwila Dipa mengerutkan keningnya. Sementara itu Ki Pranawangsa berkata Ki Tu Menggung. Jangan merubah kebiasaan yang berlaku di pajang. Kami biasanya tidak pernah mendapat tugas untuk ikut memikirkan langkah-langkah dan kebijaksanaan yang akan ditempuh. Tetapi yang kami lakukan adalah perintah untuk bersiaga dan bertindak. Tanda petik. Baiklah berkata Ki Tu Menggungwila Dipa bersiaplah untuk menghadapi segala kemungkinan. Tanda petik. Maksud Ki Tu Menggung apabila Mataram akan mengambil pusaka-pusaka itu dengan kekerasan? Bertanya Ki Pranawangsa. Ya jawab Ki Tu Menggung. Kami menunggu perintah jawab Pranawangsa. Aku sudah memberikan perintah jawab Ki Tu Menggung. Pranawangsa mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya sejak kapan Kang Jeng Adipati mengangkat Ki. Tu Menggung menjadi panglima tertinggi di pajang. Aku akan menunggu perintah dari Kang Jeng Adipati. Tanda petik. Wajah Ki Tu Menggung tiba-tiba saja menjadi merah. Tetapi ia masih menahan diri. Katanya baiklah. Perintah dari Kang Jeng Adipati akan segera datang. Tetapi apakah salahnya jika kau mendahului perintah dan bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan? Tanda petik. Jika yang diucapkan oleh Ki Tu Menggung itu sekedar saran, maka aku justru akan memperhatikan jawab Pranawangsa. Wajah Ki Tu Menggung wiladipa bagaikan membara. Tetapi ia masih tetap berusaha untuk menahan diri, karena ia harus mengingat kepentingan yang lebih besar dari sekedar membiarkan perasaannya bergejolak. Ia sadar sepenuhnya bahwa untuk menghadapi Mataram yang mungkin akan bertindak, ia memerlukan seluruh kekuatan yang ada di pajang. Karena itu, maka Ki Tu Menggung itu berusaha untuk tetap pada sikapnya dan berkata baiklah, segalanya akan diatur oleh Kang Jeng Adipati yang tentu lebih bijaksana dari aku dan setiap orang di pajang ini. Tanda petik. Ki Pranawangsa pun berusaha untuk menahan perasaannya pula. Bahkan ia merasa beruntung, bahwa Ki Tu Menggung telah menyarankan kepadanya untuk bersiaga. Dengan demikian maka ia akan mendapat alasan untuk menyelenggarakan latihan besar-besaran, tanpa dicurigai oleh Ki Tu Menggung Wiladipa. Sebenarnya lah ketika Ki Pranawangsa telah berada kembali di antara pasukannya, maka ia pun telah menceritakan sikap pajang yang diucapkan lewat lesan Ki Tu Menggung Wiladipa kepada Untara, Sabung Sari dan perwira-perwiranya yang terbatas. Bahkan Ki Pranawangsa itu pun telah mengatur latihan-latihan yang berat bagi pasukan berkudanya di hari-hari berikutnya untuk mendapatkan kesiagaan yang tertinggi. Ternyata bukan hanya pasukan berkuda itu sajalah yang menyelenggarakan latihan-latihan. Ternyata pasukan khusus yang sebagian adalah prajurit-prajurit yang datang dari. Demak pun telah menyelenggarakan latihan-latihan yang juga cukup berat. Bahkan pajang cenderung berusaha untuk memamerkan kekuatannya kepada orang-orang Mataram yang menurut perhitungan Ki Wiladipa, tentu telah mengirimkan pasukan sandinya ke pajang. Sebenarnya lah bahwa Agung Sedayu beberapa hari kemudian telah berada di pajang lagi untuk menyampaikan perintah panembahan senapati, bahwa Mataram segera akan mengiring utusan untuk mengambil Ki Tu Menggung Wiladipa. Mataram akan menyertakan pasukan dari Jatianom dan pasukan khusus yang berada di Tanah Perdikan, berkata Agung Sedayu. Lalu sementara pasukan pengawal Tanah Perdikan Menoreh dan pasukan pengawal Kademangan Sangkal Putung akan berada di perbatasan. Untara mengangguk-angguk. Ia sadar bahwa agaknya perang tidak akan dapat dihindarkan lagi. Namun dalam pada itu, Untara berkata Agung Sedayu, cobalah melihat kekuatan pajang. Tentu di luar perhitungan orang-orang Mataram. Tanda petik. Ya, orang-orang Mataram tidak akan menduga, bahwa pajang telah menyiapkan sekian banyak prajuritnya jawab Agung Sedayu. Tetapi sebaiknya kau berada di pajang satu dua hari. Kau akan melihat lebih jelas lagi, sehingga laporanmu akan mendekati keadaan yang sebenarnya. Berkata Untara. Dengan dasar itu, maka kau akan dapat memberikan pertimbangan, apakah prajurit dari Jatianom dan pasukan khusus itu sudah cukup. Mungkin Mataram dapat menarik pasukannya meskipun hanya sebagian yang berada di turi dan di jurang jero atau berhubungan dengan pasan tenan dan mangir. Tanda petik. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Tetapi katanya. Bukankah pasukan berkuda di pajang ini dapat diajak bekerja bersama? Untara mengerutkan keningnya. Namun kemudian jawabnya ya. Aku sudah mendapat kepastian. Tanda petik. Jika demikian, untuk sementara pasukan yang berada di Jatianom, pasukan khusus di Tanah Perdikan menoreh, serta para pengawal dari Tanah Perdikan dan Sangkal Putung sudah mencukupi. Tanda petik. Untara mengangguk-angguk. Katanya ya. Agaknya memang demikian. Tetapi kau tunggu satu-dua hari. Jika usaha pajang menghubungi Jipang dan membujuk pangeran benawa berhasil, maka kekuatan yang dipersiapkan itu tentu tidak akan mencukupi. Tanda petik. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia mengerti, bahwa kakaknya adalah seorang senapati medan yang memiliki kelebihan dari senapati yang lain, sehingga jika Untara berkata demikian, maka keadaan yang sebenarnya tentu tidak akan berbeda terlalu jauh. Tanda petik. Dengan demikian maka seperti yang diminta oleh Uncara, maka Agung Sedayu akan berada di pajang untuk satu-dua hari lagi, sekaligus menunggu berita, apakah hubungan antara pajang dengan Jipang akan tetap berlangsung sebagaimana didengar oleh Ki Pranawangsa. Sementara itu, di Tanah Perdikan Menoreh, Gelagah Putih dan Surah Dharma telah menghubungi Ki Lurah dan Ki Gede sesuai dengan berita yang disampaikan oleh Agung Sedayu. Pasukan khusus itu harus benar-benar dalam kesiagaan tertinggi. Sementara pasukan pengawal terpilih dari Tanah Perdikan Menoreh pun akan menjadi pasukan cadangan yang harus siap di medan. Namun dalam pada itu, hubungan Gelagah Putih dengan Surah Dharma ternyata tidak begitu baik. Ketika mereka menempuh perjalanan dari Mataram ke Tanah Perdikan Menoreh, sikap Surah Dharma beberapa kali menyinggung perasaan Gelagah Putih. Untunglah bahwa Gelagah Putih adalah adik dan murid Agung Sedayu, sehingga ia pun memiliki kesabaran yang cukup. Tetapi ketika mereka sudah bersiap-siap untuk pergi ke Mataram lagi dan singgah di barak pasukan khusus, telah terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Gelagah Putih. Atas permintaan Surah Dharma, maka keduanya bermalam di barak pasukan khusus itu. Tetapi karena Gelagah Putih tidak mempunyai tempat tersendiri sebagaimana Surah Dharma, maka ia telah tidur di seram di ruang khusus para perwira yang bertugas malam, di luar pengetahuan kelurah beranjangan. Ketika keduanya bangun di pagi hari, maka dengan serta merta, Surah Dharma pun berkata Gelagah Putih, bersihkan kudaku dan siapkan pelananya. Kita akan berangkat pagi-pagi. Tanda petik. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Beberapa kali Surah Dharma memang memberikan perintah kepadanya sebagaimana kepada bawahannya. Tetapi sikapnya saat itu sudah keterlaluan bagi Gelagah Putih. Namun demikian Gelagah Putih tidak membantah, meskipun ia tidak mengerjakan perintah Surah Dharma itu. Setelah mandi dan membenahi diri, Gelagah Putih telah membersihkan dan memasang pelanak kudanya sendiri. Kemudian ia telah duduk di serambi sambil menunggu. Beberapa orang perwira yang melihatnya telah mempersilahkannya duduk di dalam sambil minum-minuman hangat. Kau terpaksa kedinginan semalam hi? Bertanya seorang perwira. Aku terbiasa tidur di atas batu sungai jawab Gelagah Putih sambil tersenyum. Para perwira itu pun tersenyum pula. Seorang di antaranya mempersilahkan minumlah, mumpung masih hangat. Tanda petik. Gelagah Putih mengangkuk sambil menjawab terima kasih. Tetapi baru saja ia mengangkat mangkuknya, terdengar suara Surah Dharma hi, Gelagah Putih, kenapa kudaku belum kau bersihkan dan pelananya belum kau kenakan? Tanda petik. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian meletakkan mangkuk di bibirnya. Setelah meneguk minuman hangat itu, barulah ia menjawab aku tidak sempat. Aku sudah membersihkan kudaku sendiri. Tanda petik. Apa? Tidak sempat. Dan kau sekarang duduk sambil minum sementara aku belum selesai membenahi diri. Tanda petik. Bertanya Surah Dharma. Wajah Gelagah Putih menegang. Lalu katanya lakukanlah sendiri. Tanda petik. Hisura Dharma itu memandang Gelagah Putih dengan tajamnya buat apa kau diikut sertakan dalam tugas ini jika kau tidak mau melayani kepentinganku lebih baik aku pergi dengan seorang pekatik, gamel atau bahkan seorang diri saja daripada bersama seorang pemalas seperti kau. Jantung Gelagah Putih berdenyut semakin cepat, namun ia masih berusaha menahan diri. Katanya aku tidak bertugas melayanimu. Aku mengemban tugas kakang agung sedayu. Tanda petik. Omong kosong jawab Surah Dharma. Aku mendapat tugas dari Kilurah. Dan kau ditugaskan untuk melayani aku dalam tugas ini. Tanda petik. Tetapi jawab Gelagah Putih benar-benar menyinggung perasaan Surah Dharma. Aku tidak merasa pernah menerima tugas yang demikian. Aku akan pergi ke Mataram. Dengan atau tidak dengan kau. Tanda petik. Gila Surah Dharma menjadi sangat marah. Tiba-tiba saja ia meloncat dan mengibaskan mangkuk di tangan Gelagah Putih sehingga minuman panas itu tumpah. Bahkan terpercik di pakaiannya dan pakaian seorang perwira yang duduk di sebelahnya. Surah Dharma dasis beberapa orang perwira hampir bersamaan. Anak ini terlalu sombong. Geram Surah Dharma dikiranya ia seorang senapati agung yang tidak mau diperintah. Ia tidak lebih anak pada San yang harus pergi untuk melayani aku selama aku menjalankan tugas ini. Tanda petik. Seharusnya kau kenal anak ini. Berkata seorang perwira yang sudah separoh baya. Ya aku kenal. Ia adalah Gelagah Putih, anak tanah perdikan menoreh, adik agung sedayu yang oleh Ki Gede diperintah untuk ikut bersama aku dalam tugas ini. Berkata Surah Dharma. Tidak jawab Gelagah Putih kita bersama-sama menjalankan tugas ini. Tanda petik. Tutup mulutmu bentak perwira muda yang bernama Surah Dharma itu. Aku adalah perwira dari pasukan khusus Mataram di tanah perdikan menoreh. Sedang kau adalah anak pada sandi tanah perdikan menoreh ini. Tanda petik. Tetapi aku bukan pelayanmu Gelagah Putih sudah kehilangan kesabaran aku bukan budakmu. Kita sama-sama menjalankan tugas ini. Tanda petik. Kita akan menjalankan tugas ini bersama-sama jika derajat kita sama. Jawab Surah Dharma. Aku tidak peduli derajat dan pangkat. Tetapi yang penting kita mampu menjalankan tugas kita. Jawab Gelagah Putih Surah Dharma itu pun kemudian mendekatinya dengan tangan dipinggang. Namun sementara seorang perwira telah berusaha melerainya sudah lah. Tidak ada gunanya dipertengkarkan. Sekarang, kalian akan menjalankan tugas bersama. Tanda petik. Tidak tugas bersama jawab Surah Dharma ia harus melayaniku dalam tugas ini. Aku adalah seorang perwira dari pasukan khusus. Tanda petik. Tetapi anak itu bukan dari lingkungan kita jawab seorang perwira. Justru karena itu, maka ia harus membantu aku. Termasuk menyiapkan kuda dan kepentingan-kepentingan lain. Jawab Surah Dharma. Aku tidak mau sahut Gelagah Putih meskipun kau seorang perwira dari pasukan khusus, tetapi aku mendapat tugas langsung dari kakang Agung Sedayu. Yang penting, apakah kita mampu melakukan tugas kita atau tidak? Tanda petik. Surah Dharma menjadi sangat marah. Lalu katanya anak ini perlu diajari untuk mengenal kedudukannya. Tanda petik. Apa yang akan kau lakukan? Bertanya seorang perwira. Surah Dharma termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya memaksanya untuk melakukan perintahku. Caranya? Bertanya kawannya pula. Sekali lagi Surah Dharma termangu-mangu. Namun ia pun kemudian menjawab dengan segala kera, sampai anak itu benar-benar melakukannya. Tanda petik. Kekerasan. Bertanya perwira itu pula. Jika perlu jawab Surah Dharma namun gelagah putih menyahut aku menolak segala perintahmu. Jika kau ingin memaksaku dengan kekerasan, maka aku akan membela diri. Tanda petik. Anak setan geram Surah Dharma kau kira kau ini apai? Jika kau berusaha untuk melawan, maka kau hanya akan membuat dirimu sendiri semakin sulit. Bahkan mungkin aku akan kehilangan kesabaran dan membuatmu menyesal sepanjang hidupmu. Tanda petik. Apapun yang akan terjadi. Tetapi aku bukan budakmu. Jawab gelagah putih. Para perwira yang ada di ruang itu pun saling berpandangan. Namun mereka tidak segera mengambil sikap. Sementara itu Surah Dharma yang benar-benar telah tersinggung itu sekali lagi membentak anak dungu. Cepat lakukan sebelum aku kehilangan kesabaran. Sikap sombongmu benar-benar membuat aku menjadi muat. Tanda petik. Aku tidak peduli geram gelagah putih jika kau berteriak mementaku sekali lagi aku akan menampar mulutmu. Kata-kata gelagah putih itu sudah keterlaluan. Karena itu, maka Surah Dharma sudah tidak sabar lagi. Ialah yang akan mendahului menampar mulut gelagah putih. Namun dalam pada itu, seorang di antara para perwira itu tiba-tiba saja telah berdiri di antara kedua orang yang marah itu. Dengan suara yang berat ia berkata Surah Dharma, apakah kau benar-benar akan memaksa anak itu menuruti perintahmu, meskipun ia bukan bawahanmu? Tanda petik. Perwira itu kemudian berpaling kepada gelagah putih dan kau berkeras untuk menolaknya. Ya, aku menolaknya jawab gelagah putih. Baiklah. Aku kira kalian berdua adalah laki-laki. Kita selesaikan persoalan kalian dengan jujur dan jantan. Jika Surah Dharma akan mempergunakan kekerasan, maka biarlah gelagah putih juga mempertahankan sikapnya dengan kekerasan. Kami menjadi saksi. Tetapi jika salah seorang di antara kalian kalah, maka kekalahan itu harus diakui dengan jantan pula. Untuk seterusnya tidak ada lagi persoalan di antara kalian, karena yang kalah akan melakukan keinginan dari yang menang. Berkata perwira itu. Bagus geram Surah Dharma aku akan membuatnya menyesal sepanjang hidupnya. Tanda petik. Para perwira itu pun kemudian membawa kedua orang itu ke dalam sanggar tertutup, tempat latihan-latihan olahkanuragan secara pribadi dari para prajurit dari pasukan khusus itu, yang pada langkah-langkah permulaan pernah dibimbing oleh Agung Sedayu. Namun perwira-perwira yang datang menyusul, memang ada yang tidak mengalami tempaan Agung Sedayu seperti beberapa orang yang seakan-akan merupakan pendiri dan cikal bakal dari pasukan khusus itu. Apakah kita akan melaporkan kepada kilurah desis seorang di antara para perwira itu? Tidak usah. Tetapi kita harus berhati-hati. Jangan sampai timbul korban di antara mereka jawab kawannya karena itu, kita semua akan mengamati perkelahian itu dengan saksama dan berhak menghentikannya setiap saat. Yang lain mengangguk-angguk. Demikianlah, maka keduanya benar-benar telah dihadapkan dalam satu arna. Seorang perwira yang sudah separuh baya mengatur perkelahian itu dan minta agar semua orang perwira yang ada di dalam sanggar itu menjadi saksi dan sekaligus pelerai. Mereka berhak menghentikan perkelahian itu jika mereka menganggap salah seorang sudah dikalahkan. Dengan pintu tertutup, maka kedua orang itu pun segera bersiap-siap untuk menentukan siapakah. Di antara mereka yang memiliki kemampuan paling baik. Seorang perwira telah mengamati keduanya dengan saksama, sehingga ia yakin bahwa keduanya telah melepaskan senjata mereka karena mereka akan bertempur tanpa memergunakan senjata apapun juga. Dua orang perwira muda yang ada di dalam sanggar itu pula tersenyum-senyum. Mereka seakan-akan telah mendapatkan satu tontonan yang tentu mengasyikan. Tetapi mereka pun menganggap bahwa gelagah putih itu terlalu sombong meskipun ia adalah adik sepupu Agung Sedayu. Anak itu memang harus mendapat tegoran dan sekaligus mengetahui dengan pasti tingkat kemampuan para perwira dari pasukan khusus ini. Desis salah seorang di antara keduanya. Tetapi seorang perwira yang separobaya itu berkata di dalam hatinya anak-anak dari pasukan khusus ini harus mengetahui bahwa mereka bukan orang terbaik di Mataram dalam melahkanuragan secara pribadi. Jika gelagah putih memiliki kelebihan meskipun hanya sebagian kecil dari Agung Sedayu, maka Surah Dharma akan mendapat sedikit pelajaran dari sikapnya. Sebenarnya lah sikap seorang prajurit apalagi dari pasukan khusus bukan untuk memperbudak orang-orang yang dianggapnya tidak sederajat dengan dirinya. Bahkan sebaliknya. Tanda petik. Sejenak kemudian maka perwira yang separobaya itu, yang bukan saja tertua umurnya, tetapi juga pangkat dan kedudukannya, telah mengatur perkelahian itu agar berlangsung dengan jujur, karena keduanya adalah laki-laki. Surah Dharma menjadi tidak sabar lagi. Namun ia terpaksa menurut perintah perwira yang lebih tua dan lebih tinggi kedudukannya daripada dirinya. Bersiaplah berkata perwira itu kita berada di dalam sanggar, bukan di arna sabung ayam. Karena itu kita harus menghormati martabat kita masing-masing dengan sikap yang jujur. Tanda petik. Surah Dharma dan gelagah putih tidak menjawab. Tetapi keduanya telah bersiap untuk bertempur. Demikianlah, maka Surah Dharma yang sudah tidak sabar lagi itu mulai bergerak. Ketika ia melangkah mendekati, gelagah putih bergeser menyamping. Tiba-tiba saja Surah Dharma telah meloncat sambil menggerakkan kakinya, sementara gelagah putih masih saja bergeser. Tetapi dengan serta merta Surah Dharma telah memutar tubuhnya dan kakinya itu pun berputar mendatar. Tumitnya telah menyerang ke arah perut gelagah putih. Tetapi gelagah putih cukup cekatan. Dengan sigapnya ia menghindari serangan itu. Bahkan dengan cepat pula, ia telah meloncat sambil menyerang tengkuk dengan tangannya. Namun Surah Dharma cepat mengelak. Tetapi gelagah putih tidak membiarkannya. Ia pun cepat memburu. Kakinya lah yang kemudian terjulur mengarah kepada Surah Dharma. Surah Dharma kemudian harus mengelak lagi, sehingga beberapa saat kemudian pertempuran itu pun telah meningkat semakin cepat. Dengan geram Surah Dharma ingin dengan cepat membuktikan kepada gelagah putih, bahwa anak itu tidak akan dapat menolak perintahnya. Kecuali gelagah putih bukan apa-apa selain anak pedesan, ternyata bahwa ia pun bukan apa-apa dalam melahkan huragan. Namun Surah Dharma mulai gelisah ketika untuk beberapa saat kemudian ia tidak segera dapat menundukan anak muda yang bernama gelagah putih itu. Bahkan ketika ia meningkatkan ilmunya semakin tinggi, maka gelagah putih itu pun masih saja mampu mengimbanginya. Anak iblis geram Surah Dharma. Ia mengerti bahwa gelagah putih adalah adik sepupu Agung Sedayu. Tetapi yang memiliki kemampuan yang tinggi adalah Agung Sedayu. Seandainya anak ini belajar kepada Agung Sedayu, maka seberapa tinggi ilmu yang sudah dapat disadapnya. Namun ternyata bahwa Surah Dharma harus berhadapan dengan satu kenyataan, bahwa anak yang dianggapnya tidak lebih dari anak pedesan yang disertakan dalam tugasnya untuk melahianinya itu memiliki kemampuan yang mampu mengimbanginya. Perkelahian antara keduanya semakin lama menjadi semakin sengit. Surah Dharma yang semakin marah, akhirnya tidak mengekang diri lagi. Ia memang memiliki ilmu yang tinggi. Bukan saja yang telah disadapnya selagi ia berada di dalam lingkungan keprajuritan, tetapi sebelumnya ia pernah berguru kepada seseorang yang memiliki ilmu yang tinggi di pasantenan. Tetapi ternyata bahwa ia tidak dapat berbuat banyak menghadapi anak muda dari tanah perdikan menoreh itu. Bahkan semakin lama semakin ternyata bahwa gelagah putih memiliki beberapa kelebihan. Anak itu mampu bergerak lebih cepat dari Surah Dharma, bahwa kecepatan gerak gelagah putih semakin membuat Surah Dharma kebingungan. Anak iblis geram Surah Dharma. Kemarahannya benar-benar sudah sampai ke puncak, sehingga dengan demikian maka segenap kemampuannya pun telah dikerahkan. Gelagah putih terkejut ketika pada set saat terakhir, benturan-benturan yang terjadi membuatnya terdesak. Kekuatan. Surah Dharma tidak menjadi berlipat. Tetapi pada saat-saat ia menangki serangannya atau sebaliknya, sentuhan tubuhnya terasa bagaikan menyentuh batu. Ilmu apakah yang dimiliki orang ini? Pertanyaan itu telah tumbuh di hati gelagah putih. Namun gelagah putih berusaha untuk mengerahkan kemampuannya, sehingga meskipun sentuhan. Sentuhan dengan tubuh lawanya membuatnya kesakitan, namun Surah Dharma sekali-sekali telah terdesak oleh kekuatan gelagah putih. Bahkan dalam benturan yang terjadi kemudian Surah Dharma kadang-kadang terlempar satu-dua langkah surut, meskipun gelagah putih harus menyeringai menahan bagian-bagian tubuhnya yang kesakitan, karena tubuh Eh Surah Dharma bagaikan menjadi batu padas. Meskipun demikian Surah Dharma sama sekali tidak merasa terdesak. Ia meloncat menyerang, sambil meningkatkan ilmunya sampai ke puncak. Gelagah putih termangu-mangu. Ia menjadi semakin sulit menghadapi lawannya, meskipun ia sadar bahwa yang dihadapi bukannya ilmu kebal, karena jika serangannya yang kuat mengenai tubuh lawannya yang bagaikan membatu itu, nampak wajah Surah Dharma pun telah berubah. Tetapi tubuh gelagah putih menjadi semakin kesakitan karena sentuhan-sentuhan yang keras dan seolah-olah menghantem batu padas. Namun gelagah putih tidak mudah menjadi putus asa. Ia adalah salah seorang yang tidak ada duanya yang pernah berlatih bersama Raden Rangja dengan Carrie yang keras dan berat. Karena itu, maka dalam keadaan yang memaksa, gelagah putih telah mengerahkan segenap kemampuannya. Dengan memusatkan segala nalar budinya, maka gejala kemampuan di dalam dirinya yang masih belum mapan telah terungkap. Dengan demikian maka pertempuran pun menjadi semakin sengit. Beberapa orang perwira yang menyaksikan pertempuran itu menjadi tegang. Satu-dua orang perwira itu telah mengetahui puncak ilmu Surah Dharma, sehingga para perwira itu menjadi cemas. Surah Dharma benar-benar kehilangan pengamatan diri. Desis salah seorang perwira menghadapi anak-anak ia agaknya telah mengungkapkan puncak ilmunya, sehingga setiap senin Tuhan telah membuat lawannya kesakitan. Itu haknya jawab perwira yang lain tanpa kemampuan puncaknya ia mengalami kesulitan. Tetapi apakah pantas, bahwa ilmunya itu dipergunakan untuk mengalahkan anak tanah perdikan itu? Bertanya perwira yang pertama. Mungkin menurut pertimbangannya, itu lebih baik daripada ia dikalahkan oleh anak-anak jawab kawannya. Perwira yang pertama menarik nafas dalam-dalam. Ternyata ia tidak dapat membantah lagi. Memang rasa-rasanya akan sangat tersinggung jika ia dikalahkan oleh gelagah putih. Namun bagi perwira itu, bahwa gelagah putih mampu bertahan sampai saat itu, sudah merupakan satu kelebihan yang sulit dicari bandingnya. Anak yang masih terlalu muda itu dapat memaksa Surah Dharma mengerahkan ilmu puncaknya. Beberapa perwira yang lain pun telah bersiap-siap pula untuk melerai pertempura itu setelah mereka melihat Surah Dharma benar-benar telah mempergunakan puncak ilmunya. Bagi para perwira itu, akan sangat sulit bagi gelagah putih untuk dapat keluar dari cengkaman ilmu yang dasyat itu. Menurut para perwira itu, daya tahan gelagah putih tidak akan dapat berlangsung lama, karena ternyata Surah Dharma dengan sengaja selalu membentur tubuh gelagah putih. Bahkan Surah Dharma sama sekali tidak mengelak jika ia dikenai serangan gelagah putih meskipun kadang-kadang ia harus menyeringai menahan sakit dan terdorong surut. Namun dalam pada itu, ternyata gelagah putih telah mengerahkan segenap kemampuan yang ada di dalam dirinya, meskipun masih belum terlalu mapan. Namun apa yang dimilikinya itu merupakan gejala dari sejenis ilmu yang gegirisi, yang akari menjadi semakin matang bersamaan dengan peningkatan ilmunya. Bahkan gurunya tentu akan mampu mengarahkannya, sehingga kekuatan yang tersimpan di dalam dirinya itu akan benar-benar menjadi dasar kekuatannya di samping ilmu-ilmunya yang lain yang disadapnya dari cabang ilmu yang berbeda-beda tetapi luluh menjadi satu. Seperti lawannya, maka gelagah putih pun kemudian tidak berusaha untuk menghindari benturan-benturan. Meskipun terasa setiap sentuhan membuatnya kesakitan, namun dengan mengerahkan kemampuan daya tahannya, maka gelagah putih berusaha mengatasi perasaan sakitnya. Yang kemudian terjadi, membuat para perwira yang mengamati perkelahian itu menjadi haran. Mereka memang melihat perubahan-perubahan yang terjadi pada keduanya. Suradharma dengan sadar berusaha menyakiti tubuh lawannya dengan ilmunya yang dibanggakannya. Namun ternyata bahwa gelagah putih bukannya tidak meninggalkan rasa sakit pada tubuh lawannya. Apalagi saat-saat terakhir, setelah gelagah putih mengerahkan kemampuan yang ada di dalam dirinya, sebagaimana ia berlatih melawan Raden Rangga. Mula-mula Suradharma tidak begitu memperhatikan sesuatu yang terjadi pada dirinya, karena ia sama sekali tidak menyadari dan bahkan sama sekali tidak menduga bahwa hal itu dapat terjadi. Namun kemudian, Suradharma itu pun merasakan sesuatu yang menggetarkan jantungnya. Dalam benturan-benturan dan sentuhan-sentuhan yang terjadi, ternyata bahwa seakan-akan getaran yang tidak dikenal telah merambat dan bahkan meloncat lewat sentuhan-sentuhan yang bagaimanapun kecilnya. Getaran-getaran itu seakan-akan telah menggoncang bagian dalam tubuhnya melalui aliran darah dan hubungan urat serafnya. Suradharma yang kemudian menyadari akan hal itu, menjadi berdebar-debar. Dalam benturan-benturan yang terjadi kemudian, ia menjadi semakin yakin bahwa goncangan-goncangan itu langsung mempengaruhi bagian dalam tubuhnya, terutama jantung dan pernafasannya. Gila-geram Suradharma. Namun ia tidak segera berkecil hatilah masih yakin akan ilmunya. Jika benturan-benturan itu masih saja terjadi, maka ia berharap bahwa keadaan wadah gelagah putih akan lebih dahulu kehilangan kemampuannya untuk berbuat lebih banyak lagi. Tetapi ternyata bahwa kemampuan gelagah putih tidak saja berpengaruh atas tubuh Suradharma dalam benturan-benturan yang terjadi. Tetapi pengaruhnya justru langsung menusuk jantung. Sedangkan benturan itu sendiri masih juga mampu menyakiti kulit daging Suradharma, meskipun gelagah putih harus juga berusaha menahan sakit karena tubuh Suradharma seolah-olah telah membatu. Dengan demikian maka para perwira itu melihat perubahan yang terjadi pada keseimbangan pertempuran itu. Gelagah putih tidak lagi menyerang dengan keras dan menahan benturan-benturan kekuatan Suradharma sambil menyeringai kesakitan tetapi gelagah putih mulai menghindari benturan-benturan keras. Ia hanya memerlukan sentuhan-sentuhan kecil untuk melontarkan serangan langsung ke dalam bagian dalam lawannya. Suradharma menjadi semakin heran merasakan getaran-getaran yang mengguncang jantungnya. Rasa-rasanya jantungnya itu berdenyut tidak wajar, sementara pernafasannya pun menjadi terganggu. Sebagai seorang yang berpengalaman maka Suradharma pun kemudian mulai mengamati pertempuran itu dengan saksama. Ia mulai merasakan setiap perubahan yang terjadi di dalam dirinya serta mencoba untuk menemukan sebabnya. Namun ia tidak mempunyai banyak kesempatan. Gelagah putih berusaha untuk mengikat Suradharma dalam perkelahian yang sibuk. Dengan demikian, maka sentuhan-sentuhan di antara keduanya pun menjadi semakin sering terjadi. Sentuhan-sentuhan itu tidak terlalu menyakiti tubuh gelagah putih, tetapi cukup memberi kesempatan untuk menyengatkan getaran-getaran yang dapat mempengaruhi bagian dalam tubuh Suradharma. Suradharma tidak mempunyai kesempatan lagi untuk melepaskan diri dari libatan kecepatan gerak gelagah putih. Meskipun Suradharma sendiri berusaha untuk melakukan benturan-benturan yang keras, tetapi gelagah putih mampu menghindarkan diri dan kemudian menyerang dengan cepat untuk dapat menyentuh tubuh Suradharma. Ternyata bahwa latihan-latihan yang keras dan berat dengan raden rangga serta bimbingan dan pengarahan yang sungguh-sungguh dan tekun serta tidak mengenal lelah dari gurunya dan Agung Sedayu, telah membuat gelagah putih seorang anak muda yang luar biasa. Dengan ketahanan tubuhnya yang tinggi serta kecepatan geraknya, maka gelagah putih akhirnya mampu mengatasi lawannya, mengatasi kesakitan pada tubuhnya dalam benturan-benturan yang terjadi, bahkan bagaikan membentur batu padas kemudian menyusupkan serangan-serangannya yang langsung merayap lewat saluran darah dan urat saraf menusuk jantung. Semakin lama para perwira yang menyaksikan pertempuran itu pun menjadi semakin meyakinkan. Apa yang terjadi? Mereka tidak tergesa-gesa melerai perkelahian itu, karena Mirka tidak lagi mencemaskan keadaan gelagah putih. Namun justru sebaliknya, mereka melihat bahwa gelagah putih menjadi semakin mendesak lawannya. Dua orang perwira muda yang ingin melihat gelagah putih mengakui kelebihan surah Dharma dan para perwira muda pada khususnya, menjadi gelisah. Tetapi beberapa orang perwira yang lebih tua menarik nafas dalam-dalam melihat perkelahian itu. Perwira yang sudah separoh bayah itu kemudian berkata di dalam hatinya pantaslah jika anak ini adik sepupu Agung Sedayu. Pada umurnya, ia sudah menunjukkan sesuatu yang sulit dicari imbangannya. Para perwira dari pasukan khusus ini pun sulit untuk dapat mencapai tataran tingkat ilmunya, kecuali satu-dua orang khusus saja. Untuk beberapa saat para perwira itu masih menyaksikan keduanya bertempur. Tetapi surah Dharma tidak lagi segarang semula. Kekuatannya perlahan-lahan bagaikan larut ke dalam getaran-getaran yang mengguncang jantungnya, sehingga kemudian terasa tenaganya demikian cepat susut. Dua orang perwira muda yang melihat bahwa surah Dharma akan menjadi semakin terdesak, tiba-tiba saja telah bergeser maju. Seorang di antara mereka berkata cukup. Ternyata kalian memiliki kemampuan yang seimbang. Sampai kapampun perkelahian ini diteruskan, kalian tidak akan dapat mencapai satu keadaan di mana salah seorang akan menang terhadap yang lain. Surah Dharma yang merasa menjadi semakin terdesak, menganggap bahwa pernyataan itu benar-benar dapat menyelamatkannya. Karena itu maka ia pun telah meloncat surut sambil berkata apa yang harus kami lakukan. Berhenti jawab perwira muda itu dan saling mengakui bahwa kalian memiliki tingkat ilmu yang sama. Sebenarnya gelagah putih menolak keputusan itu. Tetapi pengaruh kakak sepupunya dan nasihat-nasihat yang selalu didengarnya dari orang-orang tua maka ia pun terdiam. Ia tidak ingin memperpanjang persoalan, agar ia tidak dijadikan budak oleh Surah Dharma. Dalam pada itu, Surah Dharma lah yang menyahut pula aku tidak berkeberatan, meskipun sebenarnya perkelahian ini masih dapat diteruskan. Dalam pada itu perwira yang sudah separoh baya itu pun mimotong sokur lah jika kalian dapat menempatkan diri kalian dengan wajar. Karena kalian tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, maka kalian akan kembali ke dalam tugas-tugas kalian dalam tingkat yang sejajar. Yang satu bukan pelayan yang lain dan sebaliknya. Tetapi tiba-tiba saja Surah Dharma memotong dalam olah kartu ragan memang mungkin kemampuan kita tidak jauh berbeda. Mungkin anak itu memiliki daya tahan yang dapat memperpanjang waktu perlawanannya. Tetapi ada satu hal yang berbeda. Jika ia menang, memang tidak ada persoalan. Tetapi justru karena kami dianggap memiliki kemampuan yang sama, maka kelebihan ku terletak pada martabatku. Salah seorang di antara dua orang perwira muda yang ada di dalam sanggar itu pun berkata aku sependapat. Namun perwira yang sudah separoh baya itu kemudian berkata dengan nada rendah jika demikian, biarlah perkelahian ini diteruskan. Mungkin memerlukan waktu sehari penuh atau bahkan lebih. Aku tidak peduli. Bahkan aku rasa, aku wajib melaporkannya kepada kilurah beranjangan. Para perwira yang berada di dalam sanggar itu saling berpandangan. Namun mereka menyadari bahwa jika yang dikatakan oleh perwira yang sudah separoh baya itu dilakukan, maka sudah pasti bahwa surah dharma akan dapat dikalahkan. Karena itu, maka salah seorang di antara para perwira itu pun berkata sudahlah. Kita jangan terlalu berpijak kepada harga diri yang berlebihan. Tidak ada perbedaan martabat di antara kita dengan anak-anak tanah perdikan menoreh. Mungkin gelagah putih kerjanya sehari-hari tidak lebih dari seorang gembala lembu atau seorang petani yang berjemur di teriknya matuhari dalam kubangan lumpur yang kotor. Tetapi pada hakikatnya memang tidak ada perbedaan di antara kita. Surah dharma termangu-mangu sejenak. Tetapi ia pun menyadari, jika ia harus benar-benar meneruskan perkelahian itu, maka ia tidak akan dapat yakin bahwa ia akan berhasil mengalahkan gelagah putih bahkan akan dapat terjadi sebaliknya. Karena itu, maka tiba-tiba saja surah dharma itu berkata aku akan menarik diri dari tugas yang menjemukan ini. Apakah kau dapat melakukannya bertanya perwira yang sudah separoh baya itu? Aku akan menyampaikannya kepada kilurah beran jangan jawabnya. Para perwira itu tidak dapat mencegahnya. Bahkan mereka menganggap bahwa hal itu adalah hal yang paling baik. Sehingga mereka tidak akan selalu merasa terganggu di dalam tugas-tugas mereka. Terserahlah kepadamu berkata perwira yang sudah separoh baya itu. Surah dharma tidak menjawab. Tetapi ia merasa bahwa sebenarnya lah ia tidak akan dapat menyembunyikan diri dari pengakuan bahwa gelagah putih memang mempunyai kelebihan daripadanya. Karena itu, maka akan lebih baik baginya jika ia tidak bertugas bersama dengan anak itu. Ketika hal itu disampaikan kepada kilurah beranjangan, maka kilurah menjadi haran. Menurut pengertiannya, gelagah putih adalah seorang anak muda yang baik. Adalah sulit dimengerti bahwa keduanya telah bertengkar dan bahkan surah dharma merasa tidak lagi dapat bekerjasama dengan gelagah putih. Aku akan melakukan tugas ini sebaik-baiknya kilurah berkata surah dharma tetapi tidak dengan anak cengeng itu. Berilah seorang pembantu dari anak muda tanah perdikan yang manapun juga asal bukan gelagah putih. Kilurah mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, Aku akan mempertimbangkannya. Hari ini aku akan memberikan keputusan, seharusnya hari ini kami sudah berada di Mataram. Berkata surah dharma namun persoalan yang kecil ini akan dapat mengganggu tugas kami dalam keseluruhan. Kilurah beranjangan menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak menyangka bahwa ia akan menghadapi persoalan yang jarang ditemuinya. Seorang perwira menarik diri dari penugasan yang diberikan. Tetapi kilurah tidak ingin melakukan satu kekeliruan karena kedua orang petugas itu tidak sesuai. Persoalan yang mirka bawa termasuk persoalan yang penting dan rahasia. Jika dua orang petugas merasa diri mereka tidak sesuai, maka mungkin sekali akan dapat terjadi sesuatu yang merugikan tugas itu senin diri. Meskipun demikian, kilurah bukannya tidak menaruh perhatian terhadap sikap bawahannya yang aneh itu, meskipun tidak dengan serta-merta. Karena itu maka kilurah put kemudian berkata tunggulah. Aku akan merenungkan sikapmu itu. Surah Dharma pun kemudian meninggalkan kilurah. Ia sadar bahwa kilurah tentu akan memanggil gelagah putih dan bertanya kepadanya apa yang telah terjadi. Tetapi Surah Dharma pun mengharap bahwa kilurah sependapat dengan dirinya, bahwa gelagah putih dalam tugas itu bukannya petugas yang setingkat dengan dirinya. Tetapi kilurah ternyata tidak memanggil gelagah putih, ia memanggil dua orang perwira yang dianggapnya mengetahui persoalan antara Surah Dharma dan gelagah putih karena mereka bertugas pada saat gelagah putih tidur di barak itu. Ternyata yang dipanggil adalah perwira yang sudah separuh baya yang malam itu berada di bilik para. Perwira, apakah kau tahu sebabnya kenapa tiba-tiba saja Surah Dharma mengajukan keberatan untuk pergi ke Mataram bersama gelagah putih bertanya kilurah beranjangan. Semalam gelagah putih tidur di serambi barak khusus bagi para perwira yang bertugas jawab perwira itu. Kenapa di serambi? Apakah tidak ada tempat yang lebih pantas daripada serambi? Bertanya kilurah. Ia tidak mau tidur di bilikku atau bilik orang lain yang bukan tempatnya. Menurut gelagah putih, ia terbiasa tidur di mana-mana jawab perwira itu. Tetapi bukankah Surah Dharma yang mengajaknya bermalem di sini? Bertanya kilurah. Ya titik. Tetapi Surah Dharma menganggap bahwa sudah sepantasnya anak itu tidur di serambi jawab perwira itu. Lalu, bahkan dalam beberapa hal, Surah Dharma menganggap bahwa gelagah putih mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari kedudukan Surah Dharma sebagai seorang perwira dari pasukan khusus ini. Bagaimana terjadi seperti itu? Bertanya kilurah. Perwira itu pun kemudian menceritakan apa yang telah terjadi. Sikap Surah Dharma dan sikap gelagah putih yang lugu tanpa dibuat-buat. Kilurah beran jangan menarik nafas dalam-dalam. Katanya baiklah. Jika demikian, maka aku mengijankan Surah Dharma. Menarik diri. Aku akan menugaskan orang lain untuk melakukan tugas yang meskipun tidak terlalu berat, tetapi harus dilakukan dengan sungguh-sungguh perwira yang sudah separoh baya itu tidak menjawab. Tetapi ia melihat sesuatu yang menggetarkan dadanya pada metu kilurah beranjangan. Panggil gelagah putih berkata kilurah. Lalu dan kau juga harus menghadap kembali dengan salah seorang perwira pemimpin kelompok yang kau anggap akan dapat bekerja sama dengan gelagah putih. Siapa bertanya perwira itu? Terserah kepadamu. Aku merasa bahwa perintahku telah diabaikan oleh Surah Dharma. Akulah yang mengusulkan kepada Agung Sedayu, bahwa gelagah putih akan dikawani oleh seorang perwira dari pasukan khusus. Bukan sebagaimana sikap Surah Dharma itu. Jawab kilurah beranjangan. Perwira yang sudah separoh baya itu pun kemudian minta diri. Ia akan memanggil gelagah putih dan seorang yang dapat menjadi kawannya dalam tugas. Benar-benar kawannya. Bukan orang yang akan memerintahnya seperti Buddha. Sejenak kemudian gelagah putih, perwira yang sudah separoh baya itu dan seorang perwira muda telah menghadap. Perwira muda itu ternyata bukan salah seorang yang menyaksikan perkelahian di dalam sanggar. Tetapi perwira yang sudah separoh baya itu telah menceritakan apa yang telah terjadi. Orang inikah yang akan kau tugaskan untuk pergi bertanya kilurah beranjangan. Ya kilurah jawab perwira itu. Aku sudah mengatakan tentang beberapa hal mengenai Surah Dharma. Karena itu, mudah-mudahan ia dapat menempatkan diri sebagaimana kilurah kehendaki. Surah Dharma terlalu sombong. Ia merasa dirinya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari anak-anak Tanah Perdikan. Meskipun seharusnya ia tahu bahwa gelagah putih bukan anak Tanah Perdikan ini yang sebenarnya, karena ia adalah seorang pendatang. Tetapi anak itu sebagaimana Agung Sedayu dan Sekar Mirah, sudah menempatkan dirinya sebagaimana orang-orang Tanah Perdikan ini sendiri. Tapi berkata kilurah nah, jika orang ini akan mengawani gelagah putih, maka ia harus berbuat sebaik-baiknya. Ia harus menyadari, bahwa gelagah putih mendapat tugas langsung dari Agung Sedayu, dan aku menawarkan salah seorang di antara kita untuk membantu tugas itu. Bukan sebaliknya. Perwira muda itu mengangguk-angguk, sementara gelagah putih hanya menarik nafas panjang. Tetapi ia merasa lebih baik ia tidak bertugas dengan Surah Dharma daripada memungkinkan untuk timbul. Persoalan-persoalan baru di antara mereka. Kilurah beranjangan masih memberikan beberapa pesan kepada perwira muda itu dan kepada gelagah putih. Namun sementara itu, maka ia berkata kalian boleh meninggalkan ruangan ini. Selamat jalan. Mudah-mudahan tugas kalian selalu berhasil baik. Sementara itu perintah kilurah kepada perwira yang sudah separoh bayah sekarang panggil Surah Dharma dan para perwira yang bertugas malam tadi. Semuanya. Tanda petik. Perwira itu menjadi berdebar-debar. Ia tidak segera mengetahui, apakah maksud kilurah beranjangan. Namun perwira itu pun kemudian pergi juga memanggil para perwira yang semalem bertugas bersama Surah Dharma. Para perwira itu menjadi berdebar-debar. Demikian pula Surah Dharma. Apalagi ketika ia pun kemudian mendengar bahwa ada orang yang telah ditunjuk oleh kilurah. Gila geram Surah Dharma jadi kilurah lebih memberatkan gelagah putih daripada aku. Namun sebenarnya lah, bahwa yang kemudian berangkat ke Mataram adalah gelagah putih bersama seorang perwira muda yang lain. Ketika mereka sudah menghadap kilurah beranjangan, maka kilurah pun kemudian bertanya, di mana gelagah putih tidur semalam. Apakah ia mendapatkan kansum makan dan minum serta keperluan-keperluan lain? Tetapi para perwira itu saling berpandangan. Akhirnya kilurah pun mengetahui bahwa gelagah putih sama sekali tidak mendapatkan apapun juga. Bahkan kemudian ia telah bertengkar dengan Surah Dharma. Kilurah beranjangan benar-benar menjadi marah. Dengan nada keras ia pun kemudian bertanya kepada Surah Dharma. Kau lah yang membawanya kemari, sehingga kau harus bertanggung jawab terhadap anak muda itu. Semalam ia tidur di serambi tanpa makan dan minum. Wajah Surah Dharma menjadi tegang. Ia pun lupa berbuat sesuatu bagi gelagah putih agar ia mendapat makan dan minum semalam. Tetapi semuanya sudah terlanjur, sehingga karena itu, maka yang dapat dilakukannya adalah sekedar menunggu perintah kilurah beranjangan. Bahkan kilurah itu pun berkara apalagi kau telah berusaha memeras anak, itu agar mau menurut segala perintahmu Karina kau menganggapnya tidak lebih dari seorang anak pedesaan yang diperintahkan untuk melayani di perjalanan. Kisurah Dharma hanya menundukkan kepalanya saja. Ia sama. Ma sekali tidak mengira, jika akibat dari langkahnya itu telah menimbulkan persoalan yang berlarut-larut. Bahkan dalam pada itu, kilurah yang marah itu telah menjatuhkan perintah Surah Dharma, hukuman bagi tingkah lakumu yang kasar terhadap gelagah putih. Adik sepupu Agung Sedayu adalah, kaulah yang harus membersihkan kuda para perwira yang sekarang ini berada di sini dalam sepekan. Tidak seorang pun diperbolehkan membantu. Kau harus melakukannya sendiri sejak kau bangun dari tidur. Perintah itu memang sangat mengejutkan. Serentak para perwira itu mengangkat wajahnya memandang ke arah kilurah beranjangan. Namun kilurah agaknya sudah mantap dalam keputusannya saat itu. Karena itu, maka tidak seorang pun yang akan dapat merubah keputusannya. Memberikan beberapa ekor kuda setiap pagi dalam waktu sepekan. Betapapun perintah itu sangat menjemukan, tetapi Surah Dharma tidak berani menolaknya meskipun ia juga menyesal bahwa ia telah memperlakukan gelagah putih tidak sewajarnya. Dengan demikian maka kilurah agaknya benar-benar menjadi marah dan menghukumnya dengan kera yang sama sekali tidak menarik. Kawan-kawannya menjadi kasihan melihat nasib Surah Dharma. Tetapi mereka tidak dapat membantunya. Jika kilurah melihat seseorang membantu Surah Dharma, maka ia tentu akan memberikan hukuman yang lain lagi, yang barangkali semakin tidak menyenangkan bagi Surah Dharma. Demikianlah, maka yang telah melakukan tugas bersama gelagah putih adalah seorang yang lain, yang ternyata memiliki sikap dan sifat tidak seperti Surah Dharma, sehingga dengan demikian maka ia telah dapat melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Dalam pada itu, maka hubungan antara Mataram dan Payang telah berkembang ke arah yang tidak dikehendaki. Ternyata Pajang yang merasa bahwa Mataram tentu tidak hanya akan tinggal diam, telah bersiap-siap pula. Sebagaimana dikehendaki oleh peranawangsa, maka ternyata perintah dari Kangjeng Adipati benar-benar telah turun bagi pasukan berkuda di Pajang untuk bersiaga. Semua perkembangan Pajang telah ditangkap oleh Untara dan disampaikan kepada Mataram oleh Agung Sedayu yang kemudian menyebar ke Tanah Perdikan Menoreh. Sehingga akhirnya, sampailah saatnya utusan Panembahan Senapati berangkat ke Pajang dengan membawa perintah Panembahan Senapati untuk memanggil Kitu Menggung Wiladipa. Sebagai mana direncanakan, maka pasukan Mataram yang terjadi dari pasukan khusus di Tanah Perdikan Menoreh dan pasukan yang telah dipersiapkan Jatianom telah bergerak ke Pajang. Sementara itu di belakang pasukan itu telah dipersiapkan pula pasukan Tanah Perdikan Menoreh, para pengawal dari sangkal putung dan prajurit-prajurit Mataram yang ditarik dari beberapa tempat di lingkungan Mataram. Kedatangan sekelompok utusan yang memasuki pintu gerbang Pajang memang telah diduga. Bahkan para petugas Sandi Pajang telah mengetahui bahwa Pajang telah dihampiri oleh kekuatan Mataram segelar sepapan dalam susunan ganda. Namun sementara itu, Untara pun telah mengetahui pula serta telah sampai ke Mataram dan panglima pasukan Mataram yang mendekati Pajang, Kilurah Beranjangan, bahwa Pajang telah bersiap sepenuhnya. Sekelompok prajurit Mataram itu pun langsung menuju ke Istana Pajang dan menyampaikan niat mereka untuk bertemu dengan Kang Jeng Adipati. Atas nama panembahan Senapati desis salah seorang di antara utusan itu. Para pengawal di pintu gerbang Istana mempersilahkan iring-iringan itu masuk dan menunggu. Seorang perwira yang bertugas berkata, silahkan. Kami akan menyampaikannya kepada Kang Jeng Adipati, apakah Kang Jeng Adipati dapat menerima? Jangan bertanya apakah Kang Jeng Adipati dapat menerima. Katakan, bahwa kami, utusan panembahan Senapati akan menemuinya sekarang berkata pemimpin sekelompok utusan dari Mataram itu. Perwira yang bertugas itu mengerutkan keningnya. Namun ia menjawab segala sesuatunya terserah kepada Kang Jeng Adipati. Tanda petik. Baiklah. Katakan, bahwa utusan panembahan Senapati yang dipimpin oleh Kimandaraka akan bertemu pesan pemimpin dari utusan itu. Kimandaraka? Perwira itu bertanya tetapi aku tidak melihat Kimandaraka di antara kalian. Kimandaraka sendiri tidak datang hari ini. Jawab pemimpin kelompok utusan dari Mataram itu. Perwira itu menjadi tegang. Wajahnya menjadi merah. Dengan suara bergetar menahan gejolak perasaannya ia berkata Kisanak. Aku menghormati kalian, karena kalian adalah utusan panembahan Senapati. Tetapi kenapa kalian mempermainkan kami dengan menyebut bahwa pemimpin utusan dari Mataram adalah Kimandaraka, sementara Kimandaraka tidak ada di antara kalian. Aku mewakilinya jawab pemimpin sekelompok utusan itu. Aku adalah Kitu Menggung Windubaya. Tanda petik. Jantung perwira pajang itu berdenyut semakin cepat. Karena itu ia justru menjadi sulit untuk berbicara, karena ia harus menahan diri untuk tidak menunjukkan sikap yang tidak pantas terhadap para utusan dari Mataram itu. Namun dalam pada itu ia pun berkata sebaiknya aku persilahkan kalian menunggu. Segala sesuatunya tergantung kepada Kang Jeng Adipati. Kitu Menggung Windubaya tidak menjawab. Setelah menyerahkan kuda-kuda mereka kepada prajurit pajang yang membantu mereka menambatkan kuda-kuda mereka, maka para utusan dari Mataram itu pun dipersilahkan duduk di sebuah amben depan gandok, sebelah kanan. Sementara itu, maka perwira yang bertugas itu pun melalui seorang pelayan di dalam berusaha untuk menghubungi Kang Jeng Adipati pajang. Ada apa? Bertanya Adipati pajang. Beberapa orang utusan dari Mataram Jawa perwira itu mohon menghadap Kang Jeng Adipati. Tetapi sikap mereka terlalu sombong sehingga menimbulkan kesan bahwa mereka datang sebagai seorang penguasa tertinggi. Tanda petik. Kang Jeng Adipati mengerutkan keningnya. Namun ia masih bertanya bagaimana menurut pertimbanganmu. Apakah aku harus menerima mereka? Tanda petik. Sebaiknya Kang Jeng Adipati memanggil Kitu menggung Wiladipa berkata perwira itu. Kang Jeng Adipati menarik nafas dalam-dalam. Namun ia memang tidak dapat ingkar. Karena itu, maka kemudian katanya panggil Wiladipa. Baru aku akan menerima utusan dari Mandaraka itu. Tanda petik. Perwira itu pun kemudian meninggalkan Kang Jeng Adipati dan kembali ke gardu tugasnya. Diperintahkannya seorang prajurit untuk memanggil Kitu menggung Wiladipa. Karena kehadiran para tamu utusan dari Mataram yang memang sudah diperhitungkan sebelumnya. Sementara itu perwira itu pun kemudian menemui Kitu menggung Wiladipa. Saya yang atas nama Ki Juru Martani yang bergelar Ki Mandaraka memimpin sekelompok utusan dari Mataram. Jadi kami harus menunggu? Bertanya Kitu menggung Wiladipa. Ya, Kang Jeng Adipati baru bersiap-siap untuk menerima kalian di paseban dalam jawab perwira itu. Kitu menggung Wiladipa termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil menjawab apa boleh buat, jika Kang Jeng Adipati baru bersiap-siap. Tanda petik. Pada saatnya kami akan memberitahukan bahwa Kang Jeng Adipati sudah siap menerima kalian berkata perwira itu pula. Kitu menggung Wiladipa yang mengangguk kecil sambil menjawab baiklah. Asal saja Kang Jeng Adipati mengetahui, kehadiran kami membawa pertanda kuasa panembahan senapati berujur tunggul dan sebuah ikelebet. Tanda petik. Ya, aku sudah melihatnya jawab perwira itu. Demikianlah, maka Kitu menggung Wiladipa dan kelompoknya terpaksa menunggu untuk beberapa saat diserambi. Namun mereka pun menyadari bahwa mereka memang tidak dapat memaksa untuk memasuki paseban dalam. Sejenak kemudian, lewat pintu butulan, Kitu menggung Wiladipa bersama beberapa orang telah datang ke istana. Mereka langsung dipersilahkan menemui Kang Jeng Adipati di ruang dalam. Beberapa saat mereka sempat berbincang. Menurut perhitungan mereka, utusan dari Mataram itu tentu akan menuntut pusaka-pusaka yang masih ada di pajang, dan sekaligus mempersilahkan tingkah laku Kitu menggung Wiladipa. Tetapi bagi Kitu menggung, persoalan tentang dirinya itu tentu akan dapat diingkarinya, karena tidak ada bukti dan saksi. Mereka memang menganggap Puntara dan Sabung Sari terlalu bodoh, karena mereka tidak menangkap orang-orang yang tersisa hidup dalam pertempuran itu. Jika demikian, maka Kitu menggung akan sulit untuk inkar. Mereka pun kemungkinan itu tetap ada dengan menolak kesaksian orang-orang itu. Bagaimana pendapatmu Wiladipa? Bertanya Kang Jeng Adipati. Seperti saat-saat sebelumnya. Pusaka itu jangan dipindahkan dari gedung pusaka istana pajang. Jawab Kitu menggung jika Mataram berkeras, pajang sudah siap untuk melawan. Kekuatan dari demik cukup besar, untuk menghadapi pasukan Mataram yang bersusun ganda itu. Apalagi pada susunan yang kedua, sebagian terbesar Mereka tidak lebih dari para pengawal kademangan dan tanah perdikan menoreh. Kang Jeng Adipati mengangguk anggu namun nampak keragu-raguan di wajahnya. Karena sebenarnya lah telah terjadi benturan-benturan di perasaannya. Sementara itu Ki Wiladipa pun berkata Kang Jeng, ternyata Mataram telah salah menghitung kekuatan payang yang berada di baris kedua. Tidak lebih dari pasukan pengawal hanya dari tanah perdikan menoreh dan kademangan sangkal putung, tidak lebih. Mataram menganggap bahwa kekuatan itu cukup. Mereka tidak berhubungan dengan Mangir atau Pasantenan, kekuatan yang besar yang dapat membantu Mataram, karena putra Ki Ageng Pasantenan yang memiliki kemampuan yang pilih tanding. Tanda petik. Kang Jeng Adipati Pajang mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya bagaimana jika Mataram yang kali ini dapat kita usir akan datang kembali dengan kekuatan yang lebih besar, termasuk kekuatan dari Pasantenan dan Mangir? Tanda petik. Jangan cemas Kang Jeng. Hamba yakin bahwa Ji Pang tidak akan tinggal diam. Pangeran Benawa tentu akan membantu Kang Jeng, karena ia merasa kedudukannya terdesak oleh panembahan senapati, bukankah yang seharusnya menggantikan kedudukan Sultan di Pajang adalah Pangeran Benawa? Hamba pun akan dapat mengambil kekuatan yang lebih besar dari demat. Para pengikut Ratu Kalinyamat atau keturunannya yang kini sudah bergabung dengan pengikut Tarya Penangsang yang tersisih merupakan kekuatan yang cukup besar. Meskipun Jepara dan Jipang pada mulanya saling bermusuhan, tetapi kehadiran Benawa di Jipang telah mendesak sebagian dari para pengikut Tarya Penangsang untuk bergabung dengan para pengikut Ratu Kalinyamat yang kecewa atas tingkah laku panembahan senapati. Jawab Wiladipa. Kang Jeng Adipati Pajang termangu-mangu. Ia seakan-akan melihat satu permainan yang berbelit-belit. Yang semua lawan dapat saling mengadakan pendekatan. Yang semula kawan telah terjebak ke dalam sikap permusuhan. Bahkan saudara yang semula merasakan segarnya susu dari ibu yang sama, pada suatu saat akan dapat menjadi musuh debu yutan. Ki Wiladipa yang melihat Kang Jeng Adipati masih dibayangi oleh keraguan-keraguan berkata Kang Jeng, silahkan ambil keputusan. Hamba tidak akan meninggalkan Kang Jeng dalam keadaan ragu. Beberapa orang senapati sekarang sudah berada di hadapan Kang Jeng untuk menunggu perintah. Tanda petik. Kang Jeng Adipati memandang berteliling. Beberapa orang senapati memang sudah siap untuk menjalankan segala perintahnya. Karena itu maka rasa-rasanya hatinya pun telah mengembang. Baiklah. Siapkah prajurit aku akan menolak permintaan Matara meskipun akibatnya adalah perang. Tanda petik. Itu adalah keputusan jantan. Hamba yakin bahwa para Adipati Bang Watan akan lebih dekat dengan Kang Jeng daripada dengan panembahan senapati. Dengan demikian, maka jika Mataram masih berniat memaksakan kehendaknya atas pajang, maka Mataram sendiri akan mengalami kesulitan, bahkan kewancuran. Dengan demikian maka terbuka satu kemungkinan, bahwa tahta tanah ini akan kembali ke pajang. Tanda petik. Bagaimana kesanmu terhadap Jipang sekarang bertanya Kang Jeng Adipati. Hamba memang telah menghubungi Jipang. Tetapi Jipang belum memberikan tanggapan apapun juga. Jawab wiladipa. Tetapi Kang Jeng jangan cemas. Keadaan masih belum menjadi gawat. Kang Jeng Adipati mengangguk-angguk. Lalu katanya. Sekarang yayarlah utusan dari Mataram itu menghadap. Baik Kang Jeng. Tetapi biarlah sebagian dari para senapati meninggalkan tempat ini. Sahut Ki Tumenggung Wiladipa. Beberapa orang senapati pun kemudian mohon diri. Namun tiga orang di antara mereka masih tetap berada di paseban dalam sementara kepada yang lain Ki Wiladipa memerintahkan untuk bersiaga sepenuhnya. Sejenak kemudian, maka seorang pelayan dalam telah memberitahukan kepada para petugas bahwa utusan dari Mataram sudah diperkenankan masuk. Sekelompok utusan dari Mataram itu pun kemudian telah memasuki Istana Pajang dan langsung ke paseban dalam. Mereka diterima oleh Kang Jeng Adipati, beberapa orang pemimpin pemerintahan dan senapati perang, termasuk Ki Tumenggung Wiladipa. Melihat sekilas Ki Tumenggung Wiladipa segera mengenalinya kembali Ki Wiladipa yang memang pernah dikenalnya. Karena itu, maka ia pun menjadi berdebar-debar. Mungkin akan terjadi perselisihan dalam pembicaraan mendatang, bahkan hampir dapat dipastikan. Setelah Kang Jeng Adipati menanyakan keselamatan perjalanan Ki Tumenggung Wiladipa yang juga pernah dilihatnya, maka ia pun kemudian bertanya apakah kau mengemban perintah dari kakang Mas Panembahan Senapati. Tanda petik. Hamba Kang Jeng Adipati. Jawab Ki Tumenggung Wiladipa. Apa pertanda bahwa kau adalah utusan Kang Jeng Panembahan Senapati? bertanya Kang Jeng Adipati. Ki Tumenggung Wiladipa pun kemudian menunjuk dengan ibu jarinya tunggul dan kelebeti yang merupakan pertanda kuasa yang dilimpahkan kepada kelompok utusan itu. Kang Jeng Adipati mengangguk-angguk. Ia pun kemudian bertanya perintah apakah yang kalian bawa dan akan kalian sampaikan kepadaku? Tanda petik. Ki Tumenggung itu pun kemudian menjawab hamba Kang Jeng Adipati. Yang pertama adalah salam taklim Panembahan Senapati bagi Kang Jeng Adipati di Pajang. Tanda petik. Kang Jeng Adipati mengerutkan keningnya. Namun ia pun menjawab terima kasih. Jika kelakau semat menghadap, sampaikan baktiku kepada kakang Mas Panembahan Senapati di Mataram. Bakti seorang saudara muda kepada saudara tuanya. Tanda petik. Ki Tumenggung Wiladipa yang menarik nafas dalam-dalam. Kang Jeng Adipati Pajang menyadari sepenuhnya akan kedudukannya, sehingga ia tidak mau menyatakan kesetiaan seorang Adipati kepada Panembahan Senapati di Mataram yang memimpin pemerintahan. Jika demikian maka Adipati Pajang itu mengakui sepenuhnya kekuasaan Mataram atas Pajang. Karena itu, maka Ki Tumenggung itu pun menjawab. Ampun Kang Jeng Adipati. Hamba datang sebagai utusan Panembahan Senapati yang memimpin pemerintahan di Mataram dan atas segala daerah yang menyatu dalam lingkungan keluarga besar. Karena itu, maka segala sesuatunya adalah dalam hubungan pemerintahan Mataram dan Pajang. Bukan dalam hubungan kakak beradik. Tanda petik. Wajah Adipati Pajang menjadi merah. Dengan suara bergetar ia berkata baiklah. Jika demikian, kau tidak perlu menyampaikan baktiku itu kepada kakang Mas Panembahan Senapati. Tanda petik. Ki Tumenggung menyadari bahwa Adipati Pajang mulai tersinggung. Tetapi Ki Tumenggung memang sudah bertekad untuk melakukan tugasnya dengan baik apapun yang akan terjadi. Dengan demikian maka katanya lalu apakah yang harus aku sampaikan kepada Panembahan Senapati. Tanda petik. Katakan, bahwa salam taklinnya telah aku terima. Itu saja. Geram Adipati Pajang. Hamba Kang Jeng Adipati. Hamba akan menyampaikannya desis Ki Tumenggung Windubaya. Sementara itu, Kang Jeng Adipati yang telah tersinggung itu pun segera bertanya lalu, apakah keperluanmu datang kemari? Apakah sekedar menyampaikan salam taklim itu saja? Atau kau masih juga membawa suara lama yang menjemukan itu, bahwa kakang Mas Panembahan Senapati akan mengambil pusaka-pusaka yang ada di payang seolah-olah kakang Mas Panembahan Senapati berhak berbuat demikian terhadap Pajang? Tanda petik. Ki Tumenggung Windubaya menarik nafas dalam-dalam. Pembicaraan itu sudah diwarnai dengan goncangan-goncangan perasaan justru pada permulaannya. Namun Ki Tumenggung sudah bersiap menghadapi keadaan yang demikian. Karena itu, maka Ki Tumenggung itu pun dengan tatak menjawab ampun Kang Jeng Adipati. Bukan berarti bahwa Panembahan Senapati mengurungkan niatnya untuk mengambil pusaka-pusaka yang dikehendaki. Bukan saja dari Pajang, tetapi dari Demek dan Jipang pun akan diambilnya jika diperlukan. Tanda petik. O potong Kang Jeng Adipati kau mulai sesorah. Aku tidak memerlukan sesorahmu. Tanda petik. Ampun Kang Jeng Adipati sahut Ki Tumenggung Windubaya hamba baru mulai dengan memberikan sedikit keterangan tentang tugas hamba. Tanda petik. Ki Tumenggung Wila Dipa yang akan di dalam ruang itu pun seolah-olah tidak dapat menahan diri lagi. Di luar sadarnya ia pun telah beringsut maju. Tetapi ia masih berusaha untuk berdiam diri. Sementara itu Ki Tumenggung Windubaya melanjutkan. Kang Jeng Adipati. Sebenarnya lah bahwa hamba datang ke Pajang dengan membawa perintah panembahan Senapati untuk disampaikan kepada Kang Jeng Adipati. Menurut laporan yang diterima oleh panembahan Senapati, Pajang telah melanggar paugeran hubungan yang seharusnya ada antara Pajang dan Mataram. Bahkan shandainya Pajang tidak mengakui kekuasaan Mataram sekalipun, maka yang terjadi itu seharusnya tidak dilakukan oleh Pajang. Hubungan antara dua negara yang setingkat pun menghargai dan menjunjung tinggi perlindungan terhadap utusan dari kedua belah pihak. Apalagi utusan Mataram yang datang ke Pajang. Tanda petik. Apa yang kau katakan itu? Bertanya Adipati. Pajang aku sama sekali tidak mengerti. Tanda petik. Ki Tumenggung Windubaya justru berpaling ke arah Ki Tumenggung Wila Dipa. Sekilas ia melihat wajah Ki Tumenggung Wila Dipa yang menegang. Kang Jeng Adipati berkata Ki Tumenggung Windubaya. Baiklah hamba menyebut peristiwanya dengan jelas dan langsung. Peristiwa yang menimpa Ki Untara sebagai utusan panembahan senapati yang datang lebih dahulu dari hamba. Tanda petik. Apa yang telah terjadi dengan Untara? Bertanya Kang Jeng Adipati. Ki Windubaya pun kemudian menceritakan apa yang telah terjadi atas Untara. Menurut pengakuan orang-orang yang berusaha membunuhnya itu, mereka telah mendapat perintah dari Ki Tumenggung Wila Dipa. Wajah Ki Tumenggung Wila Dipa menjadi merah padam. Ia tidak dapat berdiam diri lagi. Dengan suara lanteng ia berkata itu fitnah. Fitnah yang sangat lecik dan tidak masuk akal. Tanda petik. Tetapi hal itu sudah terjadi jawab Ki Tumenggung Windubaya. Apakah Untara dapat membuktikannya? Bertanya Ki Tumenggung Wila Dipa. Untara menganggap hal itu tidak perlu. Untara hanya ingin melihat sifat kesatriamu. Apakah kau berani bertanggung jawab atas segala tingkah lakumu, atau kau akan mengingkarinya dengan licik? Jawab Ki Tumenggung Windubaya. Seandainya Untara menghadapkan dua atau tiga saksi, maka kau dapat saja ingkar dengan menuduh mereka sebagai saksi palsu. Nah, sekarang Ki Tumenggung Wila Dipa. Apakah kau berani mengakui perbuatanmu atau tidak? Tanda petik. Cukup Kang Jeng Adipatilah yang membentak di tempat ini ada aku. Kau, orang Mataram, tidak dapat berbuat menurut kehendakmu sendiri. Kau harus menghormati aku. Ampun Kang Jeng Adipati jawab Ki Tumenggung Windubaya. Orang inilah yang lebih dahulu meninggalkan Subasita, sehingga hamba pun telah terseret pula ke dalam sikap serupa. Namun sebenarnya lah bahwa Ki Tumenggung. Wila Dipa telah melakukan kesalahan yang sangat besar terhadap Mataram. Ia sudah berusaha membunuh utusan panembahan Senapati. Karena itu, kedatangan Hama kali ini mengemban perintah bagi Kang Jeng Adipati untuk menangkap Wila Dipa dan menyerahkannya kepada hamba. Tanda petik. Wajah Kang Jeng Adipati pajang menjadi merah padam. Sementara itu jantung Wila Dipa sendiri bagaikan meledak. Demikian kemarahan menghentak di dadanya, sehingga justru untuk beberapa saat ia bagaikan terbungkam. Bibirnya lah yang menjadi gemetar seolah-olah ia telah menggigit segenggam cabai rawit. Sementara itu Ki Tumenggung Wila Dipa masih saja bersikap tenang. Bahkan ia masih berkata selanjutnya. Segala sesuatunya terserah kepada Kang Jeng Adipati. Bagi panembahan Senapati, asal Ki Tumenggung Wila Dipa sudah diserahkan, maka semua persoalan dianggap selesai, karena panembahan Senapati pun menyadari, bahwa apa yang dilakukan oleh Wila Dipa itu bukannya atas perintah Kang Jeng Adipati. Tetapi atas kehendak Ki Tumenggung Wila Dipa sendiri yang memang ingin menyalakan api permusuhan antara pajang dan mataram. Sementara itu panembahan Senapati menyadari, bahwa pajang dan mataram selain mempunyai hubungan pemerintah, maka pemegang kekuasaan yang ada di kedua tempat itu adalah bersaudara. Tanda petik. Sejenak ruang itu telah dicengkam oleh ketegangan. Rasa-rasanya dada Adipati pajang menjadi pepat. Sementara itu, Ki Tumenggung Wila Dipa berusaha untuk dapat menguasai dirinya sendiri dan berkata omong kosong. Semua kata-katamu itu benar-benar fitnah yang melampaui batas. Jika kau mengaku utusan panembahan Senapati, maka kau haruslah seorang kesatria. Tetapi sikapmu sama sekali tidak menunjukkan sikap seorang kesatria. Tanda petik. Kenapa aku kau anggap tidak bersikap kesatria? Bertanya Windu Baya. Kau memfitnah dengan licik jawab Ki Tumenggung Wila Dipa. Apakah kau tidak melakukan tindakan yang lebih licik lagi dari yang aku lakukan? Memfitnah, merampok dan membunuh. Meskipun ternyata gagal. Dan sekarang kau ingkari geram Ki Tumenggung Wila Dipa. Bukankah kau telah melakukan tindakan yang licik berlipat ganda? Tanda petik. Wajah Ki Tumenggung Wila Dipa bagaikan telah membara. Telinganya bagaikan telah dipanggang di atas bara api mereka. Dengan suara garang ia berkata ampun Kang Jeng Adipati. Kenapa Kang Jeng Adipati tidak memerintahkan saja kepada para prajurit untuk menangkapnya? Bahkan menangkap mereka semuanya. Tanda petik. Nah Dersis Ki Tumenggung Wila Dipa. Bukankah ini ciri tingkah lakumu? Kami adalah utusan panembahan senapati. Kami mengemban perintah. Kalian tidak dapat menangkap kami. Segala sesuatunya kembali kepada panembahan senapati. Apalagi panembahan senapati adalah pemimpin dari tanah ini yang diakui oleh para adipati. Persetan geram Ki Tumenggung Wila Dipa, lalu kami sudah menentukan sikap. Kasar atau halus kami tidak akan gentar menghadapi Mataram. Karena itu, jika Mataram marah karena kalian kami tangkap di sini, maka pajang sudah siap untuk mempertahankan diri. Sikap itu pula agaknya yang telah mendorong kalian untuk mencegat untara dan berusaha membunuhnya. Tetapi kalian telah gagal. Sahut Ki Tumenggung Windu Baya dan sekarang, kalian akan melakukan hal yang sama atas kami. Tidak lagi bersembunyi-sembunyi tetapi dengan terang-terangan di hadapan Kang Jeng Adipati Pajang yang tentu masih akan berdiri tegak sebagai kesatria pajang yang dihormati. Tanda petik. Persetan geram Ki Tumenggung Wila Dipa, aku dapat memerintahkan para prajurit mergepung paseban dan menangkap kalian semuanya. Tanda petik. Tetapi Ki Tumenggung Windu Baya justru tertawa. Katanya, Ki Wila Dipa yang kini menjabat sebagai seorang Tumenggung. Apakah Ki Tumenggung lupa bahwa kami adalah prajurit? Apakah Ki Tumenggung menganggap bahwa kami akan berjongkok sambil menyerahkan leher kami untuk dipenggal? Nah, jika Ki Wila Dipa mencoba menjatuhkan perintah kepada para prajurit pajang untuk menangkap kami, maka kita akan mati bersama. Seisi ruangan ini, termasuk Kang Jeng Adipati akan mati, betapapun tinggi ilmu kita masing-masing. Kau, aku, para pengawalku dan Kang Jeng Adipati, termasuk senapati-senapatimu itu. Wajah Ki Wila Dipa menjadi semakin tegang. Semen cara itu, maka Ki Tumenggung Windu Baya itu pun berkata. Kecuali jika kau akan melakukannya setelah aku keluar dari istana. Mungkin di halaman istana atau di luar gol halaman istana ini. Meskipun demikian, maka kami akan bertahan sampai akhir hidup kami, dan setiap orang di seluruh tanah ini, setiap adipati. Setiap senapati dari seluruh kadipatan dan orang-orang yang memiliki kebesaran jiwa seorang kesatria akan berbicara tentang Ki Tumenggung Wila Dipa dari pajang. Tanda petik. Aku tidak peduli Ki Tumenggung Wila Dipa hampir berteriak. Namun Adipati pajanglah yang benar-benar berteriak. Diam. Semuanya diam. Kalian tidak menghargai kehadiranku di sini. Akulah Adipati pajang. Bukan orang lain. Tanda petik. Ki Tumenggung Wila Dipa terdiam. Namun bibirnya masih saja gemetar oleh perasaannya yang bergejolak. Sementara itu, Kang Jeng Adipati pun di luar sadarnya telah bangkit dari tempat duduk sambil menghentakkan kakinya oleh kemarahan yang tidak tertahankan. Katanya dengan suara lantang pergi kau orang Mataram. Aku tidak akan melakukan perintah Kak Kang Mas Panembahan Senapati. Orang-orangku tidak akan berbuat selicit itu. Tuduhan itu sama sekali tidak berdasar. Tidak ada bukti dan tidak ada saksi. Karena itu sebelum kemarahan ku tidak dapat aku kendalikan, tinggalkan tempat itu. Kang Jeng Adipati itu pun kemudian berpaling kepada Wila Dipa Wila Dipa. Jangan kau usik utusan Kak Kang Mas Panembahan Senapati. Kita bukan pengecut yang akan melakukan tindakan-tindakan licik seperti itu. Karena itu, biarlah Windu Baya pergi. Dan melaporkan hasil perjalanannya kepada Panembahan Senapati. Wajah Kitu menggung Wila Dipa menjadi merah padam. Sementara itu Kitu menggung Windu Baya pun berkata, Baiklah Kang Jeng Adipati. Hamba masih tetap menghormati Kang Jeng Adipati. Kami akan kembali ke Mataram, melaporkan perjalanan kami. Tetapi satu hal yang perlu aku sampaikan. Mataram tetap akan menangkap Wila Dipa. Tanda petik. Kemarahan Kang Jeng Adipati pajang benar-benar telah memuncak. Selangkah ia maju mendekati Windu Baya yang duduk sambil menundukan kepalanya Windu Baya, kau menantang aku. Tanda petik. Tidak Kang Jeng Adipati jawab. Windu Baya hamba adalah utusan Panembahan Senapati. Hamba menyampaikan perintah Panembahan Senapati. Jika hal itu Kang Jeng Adipati artikan sebagai satu tantangan, maka tantangan itu datangnya dari Panembahan Senapati. Tanda petik. Cukup, cukup Kang Jeng Adipati benar-benar berteriak pergi kau sekarang juga sebelum aku menjadi macu gelap. Tanda petik. Windu Baya menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya baiklah Kang Jeng. Hamba dan kawan-kawan hamba mohon diri. Tanda petik. Kau tidak usah banyak berbicara lagi. Kau adalah sekedar utusan. Jika jawabanmu sudahkah sampaikan kepada orang yang mengutusimu maka tugasmu sudah selesai. Bentak Kang Jeng Adipati pajang. Windu Baya tidak menjawab lagi. Tetapi bersama-sama utusan yang lain ia bergeser mundur. Namun sebelum Ki Windu Baya itu meninggalkan ruang itu, ia masih juga berkata. Ampun Kang Jeng Adipati. Hamba memang sekedar utusan. Hamba akan menyampaikan jawab Kang Jeng Adipati yang dengan tidak langsung telah menolak perintah panembahan senapati untuk menyerahkan Ki Tumenggung Wiladipa. Tanda petik. Kemarahan Kang Jeng Adipati benar-benar tidak dapat dikendalikan lagi. Dengan kakinya Kang Jeng Adipati telah menendang sebuah bokor kuningan yang berada di samping batu gilang yang dipergunakannya sebagai tempat duduknya. Hampir saja bokor itu menyambar kepala Ki Tumenggung Windu Baya. Untunglah bokor itu menyentuh pun. Tidak. Namun bokor yang terlempar itu telah menghantam dinding sehingga pecah berserakan, sementara bokor itu masih melenting jatuh di serambi menghantam sebuah ajuk-ajuk yang berada di sudut ruangan. Ki Windu Baya menarik nafas dalam-dalam. Di luar sadarnya ia meraba keningnya. Keringat dingin telah mengalir di dahinya menetes jatuh di lantai paseban dalam. Ki Tumenggung tidak mengucapkan sepatah katapun lagi. Ia pun kemudian beringsut dan meninggalkan tempat itu. Ketika mereka keluar dari halaman istana sambil menuntun kuda-kuda mereka, maka Ki Windu Baya berdesis untunglah, bokor itu tidak mengenai kepalaku. Tanda petik. Jika mengenai bagaimana Ki Tumenggung? Bertanya seorang pengawalnya. Bagaimanapun juga aku akan tetap berada dalam kesulitan. Jika aku membiarkan bokor itu meretakan tulang kepalaku, maka aku tidak akan dapat keluar lagi dari istana ini. Tetapi jika aku pukul bokor itu sehingga pecah, maka Kang Jeng Adipati tentu akan menjadi semakin marah. Mungkin aku benar-benar dibunuhnya di paseban. Jawab Ki Tumenggung. Dan Ki Tumenggung tidak melawan? Bertanya pengawalnya. Aku sudah mengatakan bahwa yang berada di paseban dalam itu akan mati semuanya. Termasuk Kang Jeng Adipati, tetapi juga aku dan kau. Jawab Ki Tumenggung. Pengawalnya menarik nafas dalam-dalam. Ia percaya, jika terjadi demikian, atau terjadi usaha penangkapan, maka Ki Windu Baya akan bertempur sampai mati tanpa beranjak dari paseban itu. Demikianlah, maka Ki Windu Baya pun telah meninggalkan istana. Tetapi, sebagaimanapun sudah mereka sepakati, maka Ki Windu Baya harus menyampaikan hasil pembicaraan mereka dengan Kang Jeng Adipati kepada Uncara, yang akan segera mengatur kesiagaan para prajurit pajang telah menyatakan diri akan berpihak kepada Mataram jika terjadi benturan kekerasan. Namun untuk tidak menarik perhatian, maka yang kemudian berdiri di pinggir jalan kota pajang adalah Agung Sedayu dalam pakaian penyamarannya. Ketika Ki Tumenggung melihat seseorang dalam pakaian yang kusut berdiri di pinggir jalan sambil menggerakkan capinya berputar ke kiri, maka ia pun memerintahkan kepada seorang pengawalnya untuk membisikkan kepada orang itu, bahwa pembicaraan gagal. Akan terjadi pertempuran jika Kang Jeng Adipati tidak merubah keputusannya. Pengawal itu pun telah melakukan perintah itu dengan baik. Ketika pengawal itu lewat di muka Agung Sedayu, maka sesuatu telah jatuh dari tangannya, sehingga pengawalnya itu telah meloncat turun. Sambil memungut barangnya yang terjatuh di dekat Agung Sedayu, maka pengawal itu telah mengatakan pesan itu kepada Agung Sedayu. Demikian iring-iringan itu menjauh, maka Agung Sedayu pun segera pergi ke rumah sahabat Untara untuk dapat bertemu langsung dengan Untara. Jadi pembicaraan itu sudah gagal berkata Untara. Ya, sementara ini pasukan Mataram yang berlapis dua sudah siap untuk mengepung pajang. Berkata Agung Sedayu. Untara mengangguk-angguk. Lalu katanya baiklah. Sampaikan kepada para senapati dari pasukan itu, agar mereka segera siap. Kilurah beranjangan maksud Kakang? Bertanya Agung Sedayu. Ya, bukankah senapati pasukan Mataram itu kilurah beranjangan? Bertanya Untara. Baiklah Kakang. Aku akan menemui kilurah meskipun agaknya Kitu Menggung Windubaya akan singgah pula menemui kilurah. Sampaikan kepada kilurah, bahwa pasukan berkuda pajang sudah siap untuk menyatukan diri dengan pasukan. Mataram jika pertempuran itu terjadi. Meskipun demikian, Mataram harus tetap berhati-hati. Kilurah harus bersiap dan mampu bergerak cepat. Jika kesediaan pasukan berkuda ini bocor oleh pengkhianatan, dan pasukan Kiwila Dipa mengambil tindakan, maka pasukan Mataram harus cepat membantu mereka. Berkata Uncaya. Agung Sedayu pun mengangguk-angguk. Ia pun kemudian minta diri untuk segera menemui kilurah beranjangan. Sementara itu, maka di pajang pun telah terjadi persiapan-persiapan. Kang Jeng Adipati menyadari, bahwa tindakannya itu akan mengundang kemarahan panembahan senapati. Sebenarnya lah bahwa bagaimanapun juga Adipati payang merasa cemas. Ia tahu sifat dan watak panembahan senapati. Dan ia pun tahu kekuatan apakah yang tersimpan di dalam diri panembahan senapati itu. Namun ia tidak dapat menolak desakan-desakan, namun ia tidak dapat menolak desakan-desakan orang di sekitarnya, terutama Kiwila Dipa, bahwa seharusnya pajanglah yang memimpin pemerintahnya bagi tanah ini. Bukan Mataram, karena panembahan senapati bukannya putra Kang Jeng Sultan Dipajang yang telah meninggal. Bahkan diselubungi dengan pengertian apapun, panembahan senapati itu dapat disebut telah memberontak terhadap Kang Jeng Sultan Hadi Wijaya Dipajang. Semua orang tentu akan menerima Kang Jeng Adipati sebagai orang yang lebih berhak daripada panembahan senapati. Berkata Kiwila Dipa kecuali jika Pangeran Benawa bersedia menerima kedudukan itu. Karena Pangeran Benawa telah menolaknya, maka Kang Jeng Adipatilah orang yang paling berhak untuk duduk di atas tahta pajang. Dan Mataramlah yang harus tunduk kepada pajang. Bukan sebaliknya. Tanda petik. Namun ketika pertentangan itu menjadi semakin jelas menuju ke arah benturan kekuatan, maka Adipati pajang itu pun telah dibayangi oleh keraguan-keraguan. Tetapi Kiwila Dipa telah berbuat semakin jauh. Pasukan pajang telah siap menghadapi Mataram. Sementara itu, seorang utusan yang telah menghadap Pangeran Benawa telah kembali ke pajang dengan-dengan membawa pesan yang sebaliknya dari yang diharapkan. Pangeran Benawa justru memperingatkan Kang Jeng Adipati pajang untuk tidak menentang panembahan senapati. Pajang harus tunduk kepada Mataram sebagaimana dilakukan oleh Jipang berkata Pangeran Benawa itu. Orang yang lemah hati di siski itu menggungwila dipa. Lalu katanya kepada Kang Jeng Adipati tetapi hal itu tentu sudah dapat kita duga sebelumnya. Pangeran Benawa adalah seorang laki-laki yang tidak bersikap. Ia lebih senang menggantungkan diri kepada orang lain daripada tegak di atas kakinya sendiri. Tetapi biarlah ia berada dalam keadaannya. Pajang harus bersikap lain. Pajang harus mampu menunjukkan bahwa bukan panembahan senapati lah yang berhak atas tahta pajang Jeng sebenarnya. Pada saatnya, Pangeran Benawa akan mengerti apa yang sebenarnya harus terjadi di pajang dan seluruh daerah kuasanya. Dan ia pun harus menyadari bahwa ia telah bersikap salah dan lemah. Tanda petik.